Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang menuju sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya host kegiatan ini. Nama saya Mili Mildawati, tergabung dalam membantu forum sahabat. Bapak dan Ibu, selamat datang di ruangan dialog warga. Dan sebelum saya serahkan kendali ini kepada Kang Ipong Witono, selaku moderator, kami akan membacakan atau akan menyebutkan tata tertib kegiatan ini. Dan kami akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Pertama, kegiatan ini kami rekam, mohon izin, dan akan disiarkan di Youtube. Kemudian, yang keduanya, mohon izin pula, kami akan memute speaker Bapak dan Ibu selama jalannya acara, dan hanya speaker narasumber, nanti yang akan bisa di-onkan. Baik itu oleh yang bersangkutan maupun dibantu oleh kami. Dan speaker moderator. Kemudian, nanti untuk teknik tanya-jawab dan dialog akan dijelaskan oleh Kang Ipong, selaku moderator. Akan tetapi, sebelumnya kami informasikan di sini bahwa dialog akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan bentuk tulisan. Jadi, Bapak dan Ibu apabila akan memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada narasumber, bisa dituliskan di chat room di bawah, di ruang chat. Dan apabila Bapak dan Ibu yang melihat di Youtube, bisa komentar di Youtube. Kemudian, apabila nanti waktu masih memungkinkan, Bapak dan Ibu ingin berdialog langsung di sini, itu kalau memungkinkan, mudah-mudahan bisa. Itu semuanya nanti diatur oleh Kang Moderator, Kang Ipong Witono. Baik, Bapak dan Ibu, peserta masih terus masuk. Tapi saya pikir kita mulai saja acara ini. Terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Selanjutnya, saya serahkan ke Kang Ipong Witono untuk memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mili. Selamat datang orang tua kami, Pak Budiono, yang selama ini kami jarang melihat di media masa. Dan tentunya Bapak selalu memonitor kondisi bangsa ini. Dan kami tentu bersyukur Bapak meluangkan waktu berkumpul bersama warga untuk membahas hal ikwal tentang situasi yang kita alami saat ini. Sesuatu yang baru di dalam peradaban manusia, di mana kita semua mengalami. Dan juga tentunya diskusi ini untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berharap kita bisa menata kembali. Ini ada kesempatan untuk menata kembali deviasi-deviasi masa lalu atau kebijakan kita. Di tengah-tengah kita, sesuai umur dulu ya, ada kakak kita juga guru kita, Pak Sarwono. Saya tidak ingin membacakan CV-nya, tapi beliau kita ketahui adalah seorang pemimpin bangsa yang karakternya itu jelas gitu. Terlihat dan sikapnya. Pengalaman yang banyak di bidang politik, kelautan, tentang reformasi birokrasi, dan tentunya juga tentang lingkungan hidup, tentu akan memperkaya diskusi kita, di mana salah satu isu yang akan kita hadapi sebagai manusia adalah climate change yang akan nanti merubah semua perilaku, kebijakan, maupun tatanan politik dan ekonomi dunia. Selanjutnya, di tengah-tengah kita juga ada Mas Agus Wujoyok, seorang pemikir TNI, sebagian memberikan kontribusi besar dibagi reformasi TNI, dan bisa dibilang salah satu kreator, inisiator pemikiran-pemikiran yang waktu pada waktunya tidak umum lah, orang umum kalau bisa orang-orang bilang bahwa beliau memberikan pikiran-pikiran untuk menempatkan kembali TNI. Selain itu, beliau juga duduk di menjadi Wakil Ketua MPR, yang sekarang menjadi lembaga tingkeng atau lembaga yang sangat memiliki reputasi, yaitu lembaga-lembaga pertama nasional. Kita nanti akan banyak berdiskusi dengan Mas Agus, bagaimana Lemhanas melihat situasi bangsa ini hari ini, dikaitkan konteks dengan ancaman dari dalam dan luar, dan seperti apa sebaiknya Lemhanas mengantisipasi situasi yang berkembang ini. Yang terakhir ada Mas Hafas. Mas Hafas adalah diplomat karir, dan karir diplomatnya yang cemerlang itu membawa beliau sekarang bertugas di Berlin. Beliau adalah sedikit orang yang menggeruti hukum laut internasional, dan menuduki posisi-posisi penting dalam perundingan-perundingan Indonesia, baik untuk tapal batas maupun tapal batas laut, maupun perundingan-perundingan dan internasional lainnya. Beliau juga pernah duduk menjadi debut di satu maritim, Kemenko Maritim. Kita berharap Pak Hafas bisa memberi perspektif tentang Indonesia dari luar, dan bagaimana bangsa-bangsa lain sekarang sedang berbenah membaca situasi pandemi ini. Untuk tidak membuang waktu, dan kita mari dengarkan dengan penuh prosenterasi lah gitu ya. Hari ini kita belajar yang namanya power of listening, kita akan mendengarkan banyak hal sebelum kita nanti akan menanggapi. Yang pertama kepada Pak Budiono, bagaimana sebagai negarawan, bagaimana Bapak bisa melihat dampak perkembangan global dikaitan dengan ekonomi nasional, sebetulnya sebelum pandemi ini muncul, ekonomi Indonesia mengalami penurunan, sudah mengalami penurunan. Sehingga ini akan terjadi. Saat ini, situasi krisis ekonomi yang kita hadapi memang anomali dan tidak pernah ada dalam hukum-hukum ekonomi selanjutnya. Supply dan demand membeku, dan bagaimana kita bisa survive. Semoga Pak Budiono dengan pengalaman yang banyak dan jernih bisa memberikan kami bekal ataupun informasi seperti apa yang harus kita lakukan dan saran-saran nasihat seperti apa. Pak Budiono, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Mohon-kohon Pak. Oke. Terima kasih, Mas Ibu. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada forum sahabat yang telah mengundang saya bisa berinteraksi dengan warganya, Anda-Anda semua. Saya kira suatu hal yang sangat bagus bagi saya, pensiunan bisa berinteraksi dengan ini adik-adik saya yang masih aktif dari fisik maupun mental. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya, para pembicara, Pak Sarwono, Pak Agus, dan Mas Hafas, yang hari ini saya kira akan sangat banyak memberikan hal yang krusil mengenai topik yang disampaikan kepada saya, kepada kami. saya akan menyampaikan cerita saja ya, perspektif umum, tidak sampai ke detail, dan topiknya ini memang topik posisi Q strategis kita itu dimensinya begitu banyak, tapi untung kita punya pembicara-pembicara yang lain yang bisa memberikan pencerahan pada kita. Saya akan cerita secara umum, mulai barangkali dari apa yang kita hadapi sekarang, Mas Ipong, ya. Iya, Pak. Jadi kita sekarang itu kalau menggunakan istilah terminologi penanganan bencana alam, itu kita masih pada tahap tangkap darurat. Kita masih belum sampai menjelang akhir tangkap darurat, mungkin masih awal. Dan baru di situ kita akan masuk setelah itu tenang, masuk ke tahap rekonstruksi. Nah, saya kira kalau pertanyaan besar tadi yang disampaikan secara umum, itu mengenai peran kita di masa pasca pandemi, ini tentu kaitannya dengan masa rekonstruksi tadi. Kita sudah bisa menangani dengan lumayan, menangani masa tangkap darurat itu adalah meminumkan korban, meminumkan dampak negatifnya dari suatu bencana, bencana-bencana pandemi. Nah, kita masih pada tahap awal dan terus terang saja ini tahap yang krusial bagi kita semua, bahkan sebagai bangsa. Dan saya yakin juga bagi bangsa-bangsa yang lain yang sekarang masih grouping in the mist mencari jalan untuk keluar dari kegelapan ini. negara-negara yang telah berhasil dalam tanda petik, karena masih di tengah tahap tangkap darurat bagi mereka pun, ini ada, ada contoh-contohnya, tapi mereka yang kurang berhasil juga ada contoh-contohnya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa tahap yang krusial ini barangkali kita harus bersama-sama tangani, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat luar. Dan dalam hal ini mencakup tentu kelompok-kelompok bisnis, kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Saya katakan krusial karena masa ini banyak unknown, hal-hal yang tidak kita ketahui. Misalnya saja masalah public health menangani COVID-19 ini. itu ada anonya banyak, tetapi yang dua yang kita kita jadikan pegangan untuk merencanakan penanganannya adalah vaksin. Kapan itu? Banyak pembicaraan dari berbagai berbagai ahli, tapi nampaknya tidak jelas. Apakah akhir tahun ini, awal tahun ini, pertengahan tahun ini, akhir tahun, eh, pertengahan tahun lalu, eh, tahun depan, dan akhir atau akhir 2021. Ini masih pertanyaan, dan saya kira satu unknown yang sangat menentukan nanti kita berhasil atau tidak. Kapan? Berapa lama? Yang kedua adalah masalah yang juga dibahas. second wave gelombang kedua ini ada enggak? Kalau ada, bagaimana kita menghadapinya? Nah, dua unknown ini yang membuat kita enggak tahu sekarang berapa lama masalah penanganan pandemi ini. Nah, masalahnya sekarang itu adalah aspek sosial ekonomi politiknya itu tergantung juga pada bagaimana kita menangani pandemi ini. Jadi, ini terkait dengan bagaimana dan kapan kita bisa menyelesaikan atau mengatasi meminimumkan korban, maksudnya dampak negatif ekonomi sosial sampai agak tenang baru kita melakukan rekonstruksi pemikiran yang dikatakan Mas Ipong lagi ke depan ini kita maunya bagaimana menghadapi dunia yang pasti akan ada perubahan. Kalau saya melihat itu pemerintah nampaknya sudah sudah mendesain polisi yang cukup komprehensif di bidang public health ada PSBB menuju new normal dengan berbagai kriteria dan kemudian di bidang sosial ekonomi ada social protection program itu bantuan bantuan sosial macam-macam kemudian di bidang ekonomi kita mendengarkan banyak sekali programnya termasuk masalah bagaimana meningkatkan kredit bagi UMKM bagaimana menurunkan untuk melakukan restrukturisasi kredit mereka supaya jalan lagi karena semuanya macet tadi dikatakan baik supply dan dimanya mandek semuanya secara tiba-tiba lalu banknya sendiri bagaimana kemudian kalau ada aturan-aturan yang mengambat perlu dibilangkan atau dikurangi nah ini saya kira secara umum oke fokusnya memang di sana tapi tentu masalahnya masalah kelaksanaannya kita harapkan saja pemerintah mendapat dukungan dari semua pihak untuk melaksanakan set kebijakan ini dengan baik termasuk dari masyarakat sendiri karena banyak hal-hal langkah-langkah yang tergantung pada respons masyarakat masyarakat umum disiplin dan sebagainya terhadap program tersebut tapi intinya kita semua harusnya menyatukan pandang di sini pada saat seperti ini kita dalam satu kapal kita timbul atau tenggelam bersama-sama contoh negara-negara yang sudah berhasil dalam tanda petik ya karena belum selesai benar itu menunjukkan bahwa kuncinya di sini memang ada koordinasi yang bagus antara pemerintah dengan polisinya dan masyarakat dengan responsnya apakah itu di Selandia Baru apakah itu di Korea apakah itu di Taiwan dan lain-lain dan RNG yang mempunyai sistem politik yang berbeda dengan yang lain Vietnam nah intinya di sana jadi saya hanya mengharapkan nanti kita semua bisa memberikan sumbangan baik pikiran maupun yang lain supaya kita sama-sama bisa keluar dari masa tanggap darurat yang cukup rawan panjangnya berapa lama kita gak tahu tiba-tiba saja muncul hal-hal yang mungkin tidak kita duga bisa terjadi kita tentu harus mencoba untuk siap nah kalau itu bisa kita lewati tentu masalah yang kita hadapi sesuai dengan topik yang diminta oleh teman-teman dari forum sahabat itu adalah bagaimana postur posisi Indonesia dalam menghadapi dunia baru pasca pasca pandemi ini esensinya tentu adalah bagaimana Indonesia bisa mereposisikan diri dalam situasi yang berubah saya katakan akan ada perubahan saya kira pasti itu tapi menurut saya inti dari problematika dari melihat di dunia yang baru ini atau bisa kita katakan sebagai globalisasi baru ini itu intinya the game is the same sama negara-negara berusaha untuk memaksimumkan apa yang dia dapat dari globalisasi yang beda barangkali adalah tekanannya nanti sasaran yang mana yang akan ditonjolkan dan alat untuk mencapainya mungkin ada perubahan-perubahan disini nah disinilah maka saya kira Indonesia perlu menyiapkan diri untuk menghadapi situasi baru kalau boleh saya sedikit menulai ke belakang globalisasi ini berubah dari waktu ke waktu bukan dari esensi sasaran tujuannya tetapi dari yang saya sebutkan tadi dari bagaimana mereka melakukan ini dan apa yang menjadi sasaran utamanya kalau saya bisa kembali ke apa 19 itu sudah terjadi globalisasi yang cukup intens kompetisi antara world of power untuk meng-crab koloni waktu itu istilahnya new territory untuk mendapatkan sumber alam alat untuk mencapainya dua militer dan diplomasi mereka perang mereka berunding tapi yang dijadikan perubutan adalah natural resources dari new territory di afrika di amerika latin dan di asia dan sebagainya kalau globalisasi yang baru saja berlalu pada abad 20 itu sebenarnya tujuannya ya kurang lebih sama yaitu untuk mendapatkan kontrol baik langsung maupun tidak langsung pada sumber alam yang nilainya tinggi kesatu tapi kemudian ada tambahan lagi mereka ingin memproduksi secara global tidak hanya pada negaranya sendiri tapi mereka ingin membangun supply chains dan ini kuncinya disini adalah mereka mencari buruh yang murah cheap labor itu menjadi daya tarik bagi mereka untuk masuk ke dalam suatu negara dan yang ketiga adalah pasar pasar di dalam negeri masing-masing negara natural resources cheap labor dan market share ini menjadi sasaran utama pada globalisasi yang baru lalu abad 20 alatnya apa alatnya money uang uang sebagai kapital untuk investasi dan macam-macam dan uang sebagai alat pembayaran jadi artinya mereka yang menguasai alat pembayaran global itu bisa mengontrol bangsa-bangsa lain payment infrastructure larger jadi kalau kita lihat dolar amerika merajai bukan hanya jumlahnya sebagai kapital yang masuk ke berbagai negara tapi juga sebagai global currency mereka bisa menguasai infrastruktur payment system dunia nah ini yang kita bisa catat pada diplomasi globalisasi yang lampau tapi juga masalah alatnya diplomasi militer masih ada tapi militer nampaknya menjadi the last resort tapi tetap dipakai kalau dalam globalisasi apa 19 dulu militer ini agak agak banyak dipakai mereka saling saling apa itu kontok-kontokan nah abad 21 kita masuk globalisasi yang sedikit berbeda tapi intinya sama saja menurut saya pada tekanan bedanya pada tekanan sasarannya yang mana yang didulukan lalu alatnya apa sasarannya tetap menurut saya sumber alam yang yang berharga ini tetap jadi rebutan mungkin berubah kalau dulu dulu seperti itu rempah-rempah misalnya sekarang sudah berubah apapun nanti tapi mereka yang memiliki sumber alam ini tetap mempunyai daya tarik nah ini Indonesia saya kira perlu mikirkan ini apa yang bisa kita lakukan untuk membuat daya tarik sehingga kita punya bargaining power yang penting punya bargaining power untuk mendapatkan benefit yang maksimal bagi kita kalau dulu cheap labor sekarang skilled labor itu jadi rebutan mereka bahkan menolak-nolak kalau ada unskilled labor yang mau masuk dan sebagainya mereka tidak terlalu apa itu berebut mengenai ini global supply change nampaknya makin banyak tergantung pada skilled labor ini peran dolar Amerika sekarang masih kuat peran dari infrastruktur yang menggunakan dolar Amerika untuk payment system masih kuat tapi naga-naganya ini akan ada perubahan bentuknya kayak apa saya kira kita belum tahu apakah diganti dengan satu mata uang utama lain atau kombinasi dari mata uang mata uang utama ini perlu kita tunggu nanti tapi sampai sekarang memang ya dolar yang menjadi apa itu alat kita untuk bertransaksi dengan luar negeri yang utama tapi ada satu lagi hal yang berbeda kalau yang saya sebutkan tadi adalah monetary infrastructure dolar dengan infrastrukturnya payment system yang meracai di semua transaksi ambil semua transaksi penting di dunia nantinya infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada monetary uang tapi infrastruktur dari informasi secara umum karena di sini akan nanti akan ada perkembangan yang bisa meningkatkan daya kontrol dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap dunia yang didasarkan pada informasi jadi ini akan berubah kurang lebih seperti itu tetapi hanya sama game-nya the game is the same national interest untuk mendapatkan maksimum benefit nah kalau dari situ saya masuk ke satu pertanyaan ya masih bom ya adakah negara-negara yang sukses memanfaatkan globalisasi di masa lampu ya sampai dengan sekarang sehingga mereka maju ini waktu pensiun ini saya banyak waktu untuk baca-baca akhirnya saya jumpai jawabnya ada bisa kita contoh itu negara-negara Asia Timur negara-negara Asia Timur ini sekarang contoh yang yang cukup menonjol dari keberhasilan di bidang pembangunan terutama ekonomi ya tapi juga di bidang sosial dan lain-lain kenapa mereka berhasil karena mereka memanfaatkan globalisasi ini dengan cerdas mereka aktif melakukan langkah-langkah untuk memanfaatkan dengan cerdas dan akhirnya untuk membangun kemampuan dalam negeri mereka sendiri jadi barangkali ke depan saya hancurkan kita semua melihatlah apa yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur yang saya maksud Asia Timur itu banyak dari Jepang Korea Taiwan Singapur Vietnam dan China ini semua mempunyai hal-hal yang faktor yang hampir sama di bidang basic approach-nya kalau detailnya berbeda satu sama lain nah basic approach-nya ini yang saya kira perlu kita pelajari apa rahasia mereka ini saya sampaikan mungkin untuk diskusi nanti belum tentu yang saya sampaikan itu seluruhnya betul tapi coba ingin saya sampaikan ada beberapa putir rahasia yang saya kira perlu kita ya barangkali kita bisa mencontoh yang pertama atau tadi saya ingin nambah ya catatan China Yongkok itu sewaktu mereka melihat ke dalam tertutup mereka tidak berhasil tapi begitu mereka membuka diri memanfaatkan globalisasi maka mereka berhasil dengan luar biasa semua yang saya sebutkan tadi akhirnya memanfaatkan celah-celah globalisasi ini untuk membangun ekonominya negaranya di dalam negeri dan berhasil jadi kalau globalisasi lalu kita anggap kita jauhin saja kita tidak mau ikut-ikut ya salah karena pengalaman sejarah banyak negara bahwa justru kita ikut globalisasi tetapi dengan cerdas itu maka negara kita bisa ada potensi untuk maju lebih cepat kita tidak ingin jadi Korea Utara tentunya jangan mencontoh Korea Utara isi-isi juga tapi contoh yang lain-lain isi-isi yang lain sekretnya adalah ikuti globalisasi yang pertama dengan cerdas yang kedua hampir semuanya terutama pada awal pembangunan mereka itu mereka mempunyai strategi jangka panjang agenda jangka panjang yang rasional untuk pembangunan mereka dan ini dirangkum di dalam suatu dokumen dokumen rencana strategis jangka panjang yang cukup teknis saya katakan ini teknokratik dokumen jadi bukan politikal dokumen bedanya kalau teknokratik dokumen itu adalah dokumen yang benar-benar dipikirkan oleh para alinya oleh mereka yang tahu masalahnya secara detail dengan berbagai tahap pelaksanaannya kalau politikal dokumen itu biasanya shopping list dari macam keinginan ini keinginan itu bukan itu jadi kalau kita mau kembali ke GBHN ya mungkin kurang itu tidak seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur kemudian yang ketiga itu fokus 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 pembangunan mereka itu pada membangun kapasitas produktif nasional nasional produktif kapasiti nah ini berbeda dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ekonomi biasanya kalau membangun nasional produktif kapasiti ini jangkanya panjang dan itu fokusnya adalah pada faktor-faktor yang mendasar yang meningkatkan kemampuan produktif nasional bangsa itu nanti saya sebut kurang lebih apa itu tapi kalau sasarannya fokusnya pada growth biasanya jangkanya lebih pendek mungkin kita ingin meningkatkan growth tahun ini growth tahun depan apa yang perlu kita utik-utik disini perbedaannya kalau fokus pada nasional produktif kapasiti fokusnya jangka panjang membangun sisi supply dari kemampuan supply dari ekonomi negara itu tapi kalau tujuannya adalah meningkatkan growth dalam jangka pendek satu tahun dua tahun biasanya polisinya itu fokusnya pada sisi dimanya yang dianggap konsumsinya kurang kita tingkatkan investasinya kurang tahun ini kita coba naikkan dan sebagainya itu yang hal yang saya kira perlu kita lihat nanti kalau bisa kita jadikan pelajaran bagi kita yang lain itu adalah nah ini penting kalau kita punya apa itu rencana strategis yang bagus dan fokusnya sudah betul tapi yang penting masalahnya adalah implementasi yang konsisten dan sistematik dan berkesinambungan nah ini ini mereka nampaknya bisa melakukan ini karena fokus national productive capacity ini membutuhkan langkah yang estafet tidak hanya lima tahunan tetapi bahkan bisa lebih panjang jadi bahkan bisa 15-20 tahun sebagai time frame-nya untuk membangun satu faktor yang mendukung kemampuan produktif nasional tadi bisa 20 tahun bisa 25 tahun dan yang terakhir saya sebutkan tadi mereka memang sudah mereka itu sangat aktif dan bukan pasif sebagai pelaku dalam globalisasi aktif sekali nah sekarang saya ingin memberikan sedikit apa yang yang apa itu menjadi fokus mereka ini sehingga mereka bisa membangun kapasitas produktif nasional mereka dengan baik kalau saya dari bacaan saya itu ada tiga hal tiga faktor utama yang mereka fokuskan sebagai faktor yang penentu nasional produktif kapasitas dalam jangka panjang yang pertama adalah pendidikan kalau kita baca pengalaman mereka fokus pada pendidikan ini luar biasa kalau secara lebih luas lagi adalah sebelumnya lebih baik itu adalah kualitas dari sumber daya manusia itu lebih luas karena pendidikan itu adalah satu separuh dari kualitas sumber daya manusia separuh lain adalah kesehatan ini dua sisi yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan kenanya karena pembentukan manusia yang unggul membutuhkan dua-duanya mulai dari sejak lahir tapi fokus mereka memang pada pendidikan ini sejak awal dan terus dilakukan secara sistematik berkesinambangan yang kedua adalah birokrasi mereka membangun birokrasi ini mungkin belum mempunyai birokrasi yang modern tapi birokrasi yang efektif artinya birokrasi yang bisa melaksanakan polisi di lapangan tidak terlalu modern tapi mungkin agak kasar tapi efektif tapi kemudian setelah mereka maju itu mereka lebih mengandalkan pada modernisasi birokrasinya dengan cara-cara baru cara-cara yang lebih elegan dan sebagainya ini proses evolusi tapi fokusnya sebenarnya pada institusi pelaksana institusi pelaksana kebijakan ini krusil kalau mereka kita mau polisi kita jalan jadi fokus mereka pada birokrasi perlu kita catat bahwa pendidikan dan birokrasi ini sebenarnya adalah dua ajaran utama dari Konghujo mereka fokus pada itu nah yang ketiga adalah infrastruktur kalau kita baca memang luar biasa terutama yang terakhir contohnya adalah Tiongkok luar biasa infrastruktur adalah enabling factor untuk national productive capacity tanpa itu omong kosong tapi yang dua lain tadi tanpa itu juga omong kosong infrastruktur saja juga agak cukup nah sejak bahkan zaman yang lama Jepang pun dari awal abad 19 akhir itu sudah memikirkan mengenai infrastruktur bukan sekarang saja fokus pada infrastruktur bagi negara-negara ini nah itu yang saya ingin sampaikan paling kali ingin saya garis pahami saja ya Mas Ipong tanggap darurat ini tahap yang rusuh penuh tantangan saya kira kita semua harus menyadari ini dan tidak bisa kita lalu pecah-pecah disini contohnya negara hadidaya yang ternyata pecah-pecah dalam menghadapi pandemi ini jelas Amerika Serikat negara yang begitu luar biasa kemajuannya dan kemampuannya tapi karena presidennya memerintah ini secara dividing the nation bukan uniting the nation ini yang bikin report dan saya sebenarnya ikut sedih melihat negara yang begitu luar biasa menurut saya kemajuannya tiba-tiba dalam hal memangani pandemi ini ketinggalan dari negara kecil seperti New Zealand seperti apa itu Singapura dan sebagainya intinya memang menyatukan pandang ini penting saling berkomunikasi ini penting diantara semua semua kelompok masyarakat termasuk kita semua anda-anda semua dari warga kurum sahabat apa yang bisa dilakukan untuk bersama untuk mengerti nah yang berikutnya tadi saya menyinggung masalah posisi kita menghadapi dunia yang berubah tadi berangkali saya tidak berulang lagi tapi intinya yang pokok kita perlu jadi pelaku yang aktif jangan pasif jangan menerima apa yang ada nunggu tetapi aktif cari peluang kemudian kita seyogianya mempunyai rencana strategis jangka panjang untuk pembangunan kita teknokratis bukan politik jadi kalau GBAN diolah di MPR itu kayaknya lebih banyak politis kalau ada kelompok yang luar biasa dari orang kita barangkali bahkan perlu memanggil ahli-ahli di dunia yang lain untuk merumuskan Indonesia ini jalurnya ke depan ini bagaimana sih ekonominya sosialnya dan sebagainya kalau itu punya saya kira itu juga langkah pertama yang penting tapi memang masalahnya kita mempunyai sistem politik yang lima tahunan ini bisa nggak kita kompromikan ini adalah salah satu bahan untuk kita pikirkan bersama tetap kita tentu melaksanakan demokrasi kita tetapi juga kita bisa menampung adanya rencana strategi jangk panjang yang baik untuk bisa dilaksanakan itu yang kedua yang yang ketiga adalah Asia Timur tadi pengalaman saya mikirkan barangkali ada yang bisa kita contoh contoh pembangunan manusia kita sudah betul banyak yang sudah mendukung dengan ngomong banyak juga tapi isinya apa intinya kalau saya ini membangun kualitas dari suatu generasi manusia Indonesia baru yang lama ini sudah terlanjur saya apalagi sudah menjelang exit tapi yang masih bong dan adik-adik ini masih bisa tetap meningkatkan tapi yang lebih dampaknya yang lebih mendasar lagi adalah anak-anak kita mereka yang baru lahir the new generation mau kita apakan supaya menjadi generasi yang lebih unggul dari kita ini semua dari segi kemampuannya dari segi sikapnya nah ini saya kira memerlukan apa ya semacam strategi rencana jangka panjang pendidikan dan kesehatan dan kesehatan karena ini terkait apalagi pada waktu muda ini sangat terkait yang kedua adalah institusi membangun institusi institusi publik terutama dan terutama lagi birokrasi dan kalau saya saya tambah institusi hukum ini dua institusi yang ketiga politik itu nanti mungkin masar wono yang bisa bagaimana institusi ini kita bangun supaya lebih baik karena itu semua membutuhkan tapi birokrasi kita ini perlu kita reformasi ini masalah jangka panjang juga gak bisa lima tahunan apalagi setiap tahun ada perubahan anggaran dan sebagainya atau tekanan polisi ini harus jangka panjang berkesinambungan estafet juga demikian tadi sumber kaya manusia time frame-nya satu generasi kalau manusia sumber kaya manusia bukan lima tahunan dan yang ketiga yang lebih mudah sebenarnya adalah infrastruktur infrastruktur ini fisik lebih mudah direncanakan tapi perlu diingat juga bahwa membangun infrastruktur ini sebenarnya harus membangun sistem infrastruktur bukan potongan-potongan dan infrastruktur digabung harus ada sistem yang mempunyai dampak yang jelas terhadap produktivitas nasional yang saya sebut tadi mungkin lebih dari 15 menit mas dipong saya mohon maaf tapi saya akan diam nanti menyenangkan pak terima kasih demikian saya serahkan kembali kepada mas dipong terima kasih hanas memberi kebijakan strategi nasional di dalam menghadapi kris pandemi yang berdampak pada ketahanan berbangsa bagaimana mas Agus bisa memberi analisa situasi ancaman nasional yang dikaitkan dengan sistem ketahanan nasional dari situasi dalam negeri maupun luar negeri tentunya dan diharapkan juga mas Agus bisa memberi catatan kritis dan masukkan kebijakan bagi negara dalam memasuk pandemi covid-19 yang berkepanjangan demikian mas Agus mungkin bisa menyambung poin-poin atau mutiara yang disampaikan oleh pak budiono untuk memperkaya diskusi kita selanjutnya dengan para warga silahkan mas Agus terima kasih mas Ipong yang saya hormati bapak dokter budiono pak sarwono ekselensi ambasador pak hafas ukuruseno saya kira akan gilirannya pak sarwono dulu mas Ipong karena saya merasa masih lebih muda dari pak sarwono kalau tadi urutannya karena usia masih kipas-kipas oh ini pak sarwono dulu nih atau saya didaulap untuk berikutnya tapi ada internet sebentar Pak Mas Ipong saya ditanya oleh saya ditanya oleh anak saya anak saya itu mendapat pertanyaan dari kawannya mungkin ada itu dia sedang nonton disini dia tanya Forsa itu apa sih siapa itu Forsa nah terus karena terkenal tetapi misterius terus saya jawab Forsa itu singkatan dari forum sahabat kita kita adalah dalam kurung mengklaim sahabat-sahabatnya mas Ipong dan entah kita diakui atau tidak kita masih dikoordinasikan oleh mas Ipong ke dalam sebuah forum yang namanya forum sahabat nah itu jawaban saya saya mungkin singkat-singkat saja untuk saya juga ingin untuk mendapatkan tangkapannya Pak Sakono dan ekselensi ambasador tapi saya mulai dari ini kan judulnya geo strategi nah geo strategi itu harus bertitik tolak dari geo politik geo itu bumi politik itu adalah tata cara untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan kenegaraan sehingga politik yang didasarkan kepada letak kita pada pada geografis letak geografis ada negara-negara di situ bagaimana kondisi juga dari internal ciri negara kita nah itu adalah bagaimana kita mencapai di dalam politik apa yang kita inginkan yaitu tujuan nasional tujuan nasional itu tentunya tercakup di dalam pembukaan UD45 dengan rambu-rambu sasaran antaranya adalah kepentingan nasional jadi itu adalah geo politik dalam pencapaian tujuan nasional nah kita memikirkan dengan segala kondisi yang ada baik eksternal maupun internal kita memikirkan caranya maka cara itu melahirkan geo strategi strategi itu cara bahwa kalau yang besar itu strategi kalau yang kecil itu taktik terus kemudian juga teknis nah pencapaian itu tentunya tadi kami mencermati urayan Pak Budiono bahwa pada akhirnya ujung-ujung itu semua memperebutkan sumber daya alam sumber kekayaan alam tapi apakah semua pada tataran yang sama bahwa Indonesia bisa langsung loncat berebut dengan Amerika itu seperti kalau kita lihat di film kartun itu kan antara Mickey Mouse sama siapa langsung masuk terus kemudian keluar debu-debu itu karena mereka berantem gitu tentu tidak maka tentunya kita harus bisa untuk melihat penyesuaian antara kemampuan dan tujuan 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 yang bagaimana yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kemampuan apa yang perlu kita bangun untuk mencapai tujuan maka itulah hakikat dari strategi dan oleh karena itu juga akan sangat dipengaruhi oleh efektivitas dari sistem politik kita sebagai mesin untuk melaksanakan itu semua saya juga ingin melalui apa itu kenapa disebutkan penentuan waktu pasca COVID karena COVID datangnya ini kan unprecedented ini kan kita mengalami kejutan strategis dengan datangnya COVID-19 dan pandemi ini akan terus berlanjut tidak berkesedua berkesudahan sulit diprediksi masa berakhirnya kemudian oleh karena itu juga ke depannya kita harus bersiap-siap seperti pengalaman kita ketika menemui COVID-19 pertama kali kita juga harus bersiap-siap untuk menghadapi unprecedented events dan menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan ketidakpastian jadi kata pasca itu tidak diasumsikan bahwa pandemi sudah berakhir akan tetapi justru dunia memasuki era disrupsi baru yang melahirkan sebuah peradaban baru manusia dengan spektrum geopolitik baru kemudian apa yang melatar belakang perlunya Indonesia mengetahui geopolitik global karena pandemi COVID-19 ini menyisakan dampak destruktif yang menyebabkan krisis global dimana semua negara mengalami depresi dan resesi yang berkepanjangan akibat perilaku setiap negara yang menutup diri untuk menyelamatkan diri terjadi juga perubahan pada perilaku manusia dan demi terjaganya keperadaan manusia dan negara di tengah perubahan geopolitik setiap negara akan cenderung untuk mempertahankan diri mengharuskan dirinya beradaptasi menyesuaikan diri dan akhirnya terakumulasi pada transformasi geopolitik global transformasi geopolitik global mendorong semua negara bersifat reaktif dengan langkah-langkah ke depan yang diperlukan kemudian juga secara politis maka perkembangan ini kalau kita lihat perkembangan ini menimbulkan sebuah kecenderungan 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 bersifat politis ya yaitu bahwa ada kecenderungan bahwa pemerintahan-pemerintahan dan sistem politik itu mengkerucut kepada populism dan ironinya pada bentuk struktur politiknya itu membentuk kecenderungan untuk menuju kepada otoritarian dan untuk itu memang kita melihat bahwa kebangkitan populisme di sisi di satu sisi implikasinya di sisi lain adalah menghancurkan demokrasi dan kecenderungan negara demokratis di persepsikan terbelakang dalam rangka melaksanakan pembangunan kesejahteraan terutama dibandingkan dengan negara-negara otoriter banyak sekali diantara kita yang terus kemudian mengeluarkan pendapat melihat pembangunan di Tiongkok sebagai sebuah model betapa efektifnya mereka melaksanakan pembangunan tanpa disadari bahwa sebetulnya mereka masih berada pada sistem otoritarian satu partai dan komunisme jadi kita juga agak terbelah di situ di satu sisi kita inginkan hasilnya yang efektif di sisi lain kita tidak mau komunisnya nah bagaimana kita bisa menyatukan itu juga mungkin cerminan dari cara berpikir kita yang sebetulnya tidak realistis dan tidak mampu untuk bisa mempunyai kemampuan berpikir untuk memilah-milahkan pada tingkat teknis ataupun pada tingkat implementatif demikian kemudian selanjutnya adalah bahwa bagaimana lanskap geopolitik global pasca COVID dalam perspektif strategic foresight maka secara geopolitis akan terjadi kontes antara Amerika dan Cina yang masih mewarnai geopolitik global pasca COVID-19 persaingan ini akan masih terus berlangsung dibayang-bayangi perang dingin baru kedua negara yang menggunakan proksi atau tidak namun kedua negara tidak lagi menjadi great power karena masing-masing pihak mengalami pelemahan ekonomi akan tetapi arah persaingan kedua negara masih tetap menjurus kepada perluasan wilayah ekonomi walaupun ini dimulai dengan istilah perang dagang yang kemudian meningkat pada bentuk yang lebih transparan kepada intent aslinya yaitu perebutan pengaruh di wilayah atau kawasan Asia Tenggara khususnya Laut Cina Selatan tetapi juga kita tidak bisa hindari sebuah pemikiran yang sifatnya bisa untuk melihat pada akhirnya tetap ini merupakan persaingan ideologis bahwa pada akhirnya juga ini bukan lagi soal persaingan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis karena juga ternyata Tiongkok juga naksir juga sistem ekonomi kapitalis dengan menciptakan satu negara dua sistem dimana pantai timur lebih diutamakan percepatannya untuk pembangunan ekonomi yang lebih memberikan kebebasan dalam sistem ekonominya tetapi tetap dalam sistem politiknya mereka menjaganya dalam sebuah sistem politik yang otoritarian dan partai partai tunggal tempat sampai ada telepon hilang ya sebentar masih bagus langsung bagus ya jadi seperti itu jadi pada akhirnya sebetulnya ujung-ujungnya tetap persaingan antara kedua negara itu merupakan persaingan ideologis tinggal kita melihat bagaimana Perkembangannya Kemudian Kalau kita Bisa untuk Memperkirakan Kita bisa memperkirakan bahwa Skenario dari Dari kompetisi Itu adalah Pertama adalah skenario Post-Covid-19 World Order Yang A Bahwa Amerika masih pertahan sebagai H-Money status quo Yaitu AS-Cina masih akan tetap berlangsung Bahkan semakin kencar di tengah pandemi Yang tetap tidak akan terkendali Amerika akan merangkul Ex-aliansi tradisionalnya Untuk membangun kembali aliansi baru Dengan upaya perbaikan ekonomi Kesehatan keamanan yang pada Ujungnya melahirkan sebuah kekuatan baru Yang secara sistematik akan menghantam Cina yang pada akhirnya Menciptakan new global balance of power Yang dikuasai oleh Amerika Langkah ini diambil oleh Amerika sebagai Konsekuensi bagi Cina Yang dituduh oleh Amerika sebagai penyebab pandemi Telah gagal Meredam pandemi Skenario kedua adalah terjadinya Pergeseran ekwilibrium Ke arah pengaruh China China mengeksploitasi momentum krisis global Dengan merusak sistem global Yang selama ini berbasis pada demokrasi barat Dan mengisi kepemimpinan Atau vakum kepemimpinan tersebut Dari hal ini terjadi pergeseran global balance of power Setelah berakhirnya Unipolarisme AS Dan kebangkitan baru Cina Sebagai one and the only great power Namun demikian Amerika berupaya merangkul Eropa Untuk menghidupkan kembali nilai demokrasi barat Kuna mengimbangi kebangkitan baru Cina Yang sekaligus dapat menghantam sistem Otoritarian Cina Dan yang ketiga adalah Implikasi internal atas kegagalan Cina Kemunculan gelombang baru pandemi global dari Cina Yang merontokkan ekonomi Cina Dan merusak kontrak sosial politik Kepemimpinan Cina dengan masyarakatnya Selain itu soft power yang dijalankan selama ini oleh Cina Melalui humanitarian propaganda Mengalami kehancuran Keseluruhan ini menjadikan Cina Kehilangan global standing Dan tidak lagi menjadi great power Akibatnya komunisme Cina Kehilangan kepercayaan secara nasional Kehilangan pijakan di dalam negeri Dan berimbas kepada global influence Cina Mengalami divisit Skenario keempat adalah Cukup ideal Agak terlalu ideal mungkin Pemulihan sistem internasional baru Berdasarkan kolaborasi Amerika dan Cina Amerika akan bekerjasama Dekat dengan aliansi Eropa dan Asia Termasuk Indonesia Untuk melakukan perbaikan dan pemulihan Secara inklusif Menuju terciptanya New adapted rules based international system Tidak hanya merangkul aliansi tradisional Akan tetapi besar kemungkinan Amerika juga akan merangkul Cina Karena dipandang Cina memiliki tanggung jawab Dalam penciptaan sistem internasional yang stabil Dengan demikian tercipta equal shared values Yang memperkuat modern structure of global resilience Apa sebetulnya yang menyebabkan Masa pasca COVID-19 ini begitu complicated Pertama adalah Politisasi Terhadap dari mana dan bagaimana Munculnya virus COVID-19 ini Terutama antara Amerika dengan Cina Yang kedua adalah Dua sisi dari satu mata uang dari Masalah ini Yaitu Kompetisi prioritas Penyelesaiannya Antara kesehatan dan ekonomi Kesehatan tidak bisa untuk memberikan toleransi Kepada penyelesaiannya Untuk dijadikan prioritas rendah Maupun juga kesehatan tidak akan mau untuk memberikan toleransi terhadap waktu Dia memerlukan kesegaraan apabila memang kesehatan itu akan dipuluhkan Bagi rakyat suatu negara Tetapi Juga akan sangat bergantung Dari kemampuan Berbagai negara masing-masing Untuk mengatasinya secara kesehatan Akan mempengaruhi juga Jangka waktu Lamanya pulihnya kondisi ekonomi Yang Sangat merosot Diakibatkan persyaratan Bagi COVID-19 Yang akan berpengaruh Untuk Menghentikan atau menghambat Laju roda perekonomian Inilah yang membuat Mengapa penyelesaian Pandemi COVID-19 ini menjadi komplikasi Ditambah lagi juga bahwa Dengan pengetahuan kita tentang penularan virus COVID-19 Dan belum ditemukannya Belum ditemukannya Vaksin Untuk COVID-19 ini Itu pun juga mengalami politisasi Yaitu penelitian Untuk menemukan COVID-19 ini Ini juga menambah komplikasi Oleh karena itu Juga saya mungkin akan langsung Untuk menuju Penutup kesimpulan Apa konkretnya Gio Strategi Indonesia Pada pasca COVID-19 ini Maka pertama adalah Menempatkan agenda prioritas Yang menjadi kepentingan utama Indonesia Bagi upaya perbaikan Dan pemulihan kehidupan nasional Yang terimplikasi Akibat pandemi COVID-19 Terutama kesehatan dan ekonomi Kedalam berbagai platform Kerjasama internasional Baik bilateral Regional Maupun multilateral Untuk dijadikan Sebagai concern internasional Dan menjadi kepentingan bersama Kedua adalah Menyusun narasi tunggal Dengan mengangkat tema Shaping post-COVID-19 world together Yang bersifat integratif Consolidated Dengan mengedepankan Pentingnya pemenahan global order Pembentukan Neurospace International System Compliance Membangkitkan kembali Multilateralisme Dan reformasi Berbagai lembaga multilateral Untuk tujuan memunculkan Sikap keberfihakan Negara-negara yang berpengaruh Secara global Guna menghimpun kolektif Dan coordinated action Terhadap mitigasi dampak Pasca COVID-19 Ketiga Memprakarsai Pembentukan Global Health Coalition Sebagai pintu masuk Bagi Indonesia Untuk bisa berperan dominan Dalam memprioritaskan Pembenahan manajemen Kesehatan global Yang dampaknya Akan memberi benefit Bagi peningkatan kapasitas Ketahanan kesehatan Indonesia Keempat Indonesia perlu mengambil Langkah kepemimpinan regional Dengan menyusun desain Rearrangement of Global Economic System Khususnya model ekonomi Yang berorientasi pada Preparedness of Future Pandemics Yang bersifat fleksibel Kemudian juga efektif Terhadap berbagai bentuk ancaman Yang asimetrik Dan unprecedented Dengan demikian Ketahanan ekonomi Indonesia Akan terbangun Dan berkesinambungan Kelima adalah Knowledge Based Policy And Research Kita tahu bahwa Bagaimana tadi Disebutkan oleh Bapak Budiono juga Bagaimana policy-policy ini Tidak didasarkan Atas Pentahapan Melalui knowledge dulu Baru kemudian Masuk ke dalam Debat politik Kebanyakan dari policy Formulation kita itu Langsung terjun Kedalam forum politik Sehingga Menjadi Menjadi Subjek Bagi Tarik ulur Kepentingan politik Tidak ada jembatan Antara pengetahuan Dengan permusan Kebijakan publik Atau keputusan politik Oleh karena itu Knowledge Based Policy And Research Perlu lebih diperkuat Untuk mendukung Sepenuhnya Innovative Technology Yang memperkuat Kapasitas nasional Dalam persaingan teknologi Pasca COVID-19 Yang diperkirakan Akan Semakin gencar Keenam Tetap dilaksanakan Bahkan ditingkatkan Shuttle Diplomasi Bahkan perlu Lebih diperkuat Dan secara gencar Dilakukan untuk Menghimpun dukungan Bagi penguatan Posisi Geostrategis Indonesia Pasca COVID-19 Maka Oleh karena itu Fokusnya adalah Untuk 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 lingkup Internasional Maka Perlu ada Penataan Sistem Lembaga Kerjasama Internasional Secara Minimalis Tetap Muka Gejala yang Dilahirkan Adanya Pasca COVID-19 Bahwa Cara kerja Lembaga Kerjasama Internasional Itu Akan Cenderung Minimalis Tetap Muka Dan Lebih Menyadarkan Diri Menyandarkan Diri pada Teknologi Informasi Kedalam Hal yang Paling Paling Fleksibel Saya Ulangi Yang Paling Sedoritas Adalah Membangun Mindset Yang Lebih Fleksibel Dan Proaktif Menghadapi Unpresidented Dinamika Pada Geopolitik Untuk Lebih Membentuk Strategic Culture Yang Berorientasi Ke Masa Depan Dan Outward Oriented Melalui Penataan Dari Dan Tentang Keputusan Apa Dan Siapa Kita Bangsa Indonesia Ini Kita Lihat Sampai Sekarang Memang Belum Ada Adanya Sebuah Progres Kemajuan Untuk Bisa Menunjukkan Soliditas Tentang Identitas Bangsa Ini Agar Kita Juga Bisa Lebih Efektif Untuk Melanjutkan Pembangunan Ini Yang Tadi Dikatakan Oleh Bapak Kembali Bapak Budiono Sebagai Basic Approach Dari Antara Semua Itu Apakah Memang Benar Bahwa Perbaikan Perbaikan Dan Pembangunan Pembangunan Kerangka Struktur Atau Tata Laksana Pada Tingkat Teknis Konkret Bisa Terlaksana Sebelum Kita Membenahi Mindset Kita Kultur Dasar Kita Yang Keliatannya Masih Terumbang Ambing Antara Kultur Tradisional Dan Kultur Modern Yang Dipersyaratkan Bagi Sebuah Demokrasi Agar Efektif Yaitu Adalah Responsible Individuality Orang Orang Tahu Tahu Akan Hak Tetapi Tahu Akan Kewajiban Bahwa Sebagai Warga Negara Dia Harus Mematuhi Segala Peraturan Perundang Undangan Yang Harus Dilihat Bahwa Peraturan Perundang Undangan Itu Adalah Juga Sebagai Produk Dari Kesepakatan Bersama Kita Demikian Mungkin Secara singkat Mas Ipong Saya Sampaikan Dan Terima kasih Atas Perhatian Bapak Bapak Sekalian Terima kasih Banyak Mas Agus Ini Kalau Di Warung Padang Ini Warak Ini Benar-benar Analisa Dan Perspektifnya Begitu Luas Dan Rasanya Tepat Kalau Selanjutnya Ditanggapi Oleh Mas Hafas Ya Yang Sekarang Sedang Bertugas Menjadi Diplomat Di Berlin Sebagai Diplomat Senior Tentunya Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Agus Tadi Memberi Vibrasi Bahwa Bangsa Kita Juga Mewaspadai Pengaruh Pengaruh Yang Sekarang Terjadi Dengan Ketidak Pasjian Ini Mas Hafas Mungkin Bisa Sharing Bagaimana Bangsa Bangsa Di Eropa Karena Mas Hafas Pernah Menjadi Terbesar Untuk Dunia Eropa Dan Tentunya Melihat Juga Transisi Egomonia Yang Tadi Disampaikan Dan Saya Tertarik Dengan Nanti Bisa Dijelaskan Oleh Mas Hafas Mengenai Persaingan Pernah Padam Yang Dibungkus Oleh Propaganda Dan Kecenderungan Pemerintah Yang Otoriter Yang Mewabah Di mana-mana Mas Hafas Silahkan Mas Hafas Silahkan Mas Halo Mas Ipong Prof Budiano Agus Pasar Terima kasih Atas Kesempatannya Untuk Saya Bisa Diskusi Di sini Bukan Kehormatan Bagi saya Untuk Bisa Berdiskusi Dengan Tokoh-tokoh Indonesia Yang Nanti kita Sudah mendengarkan Pemikirannya Sangat Sangat Tajam Dan Sangat Luas Juga Mas Ipong Kalau Kita Search Di Google Keyword Strategic Rivalry Between United States And China Itu dalam Waktu 0,41 Detik Itu ada 17,8 Juta Results Jadi Diskusi Mengenai Rivalitas Strategis Antara Amerika Serikat Dan China Ini Menjadi Satu Isu Utama Yang Dihadapi Dunia Dan khususnya Di kawasan Kita Di Asia Karena Ini Teater Dari Rivalitas Tersebut Dimensinya Beragam Antara Lain Trade War Yang Sudah Ada Sebelum COVID-19 Teknologi Tadi Pak Budiono Menyampaikan Pentingnya Informasi Sebagai Satu Komoditas Selain Natural Resources Dan Permasalahan Huawei 5G Misalnya Merupakan Satu Contoh Klasik Bahwa Teknologi Menjadi Satu Dimensi Dari Stolic Rivalry Antara Amerika Serikat Dan China Dan Juga Ada Perbedaan Politik Dan Ideologi Yang Menjadi Satu Aspek Juga Di Dalam Dimensi Ini Kalau Kita Lihat Masih Bohong Dari Noises Dari News 17,8 Juta Results Tadi Itu Sebenarnya Underlying Cost Dari Rivalitas Amerika Serikat Dan China Itu Adalah The Rising Power Of China Yang Menantang Atau Menchallenge The Resident Power China Rising Itu Didescribe Sebagai Meteoric Rising Sangat Cepat Sangat Luas Dalam Waktu Yang Sangat Pendek Amerika Serikat Adalah Colossal Ruling Power Di Kawasan Kita Terutama Dan Di Atlantik Bahkan Di Timur Tengah Juga Nah Dinamika Ini Menimbulkan Fear Ketakutan Dari Via Ruling Power Dan At Some Extents Menimbulkan Juga Arrogance Dari The Rising Power Ada Studi Yang Penting Dari Harvard Kennedy School Of Government Profesor Graham Ellison Beliau Melihat 500 Tahun Sejak 500 Tahun Yang Lalu Itu Ada 16 Kasus Rivalitas Kompetisi Antara Ruling Power Dan Rising Power Dari 16 Cases Ini 12 Rujud Perang Berakhir Dalam Suatu Perangan Case Yang Klasikal Case Antara Atena Dan Separta Dan Setelah Itu Analisa Menunjukkan Bahwa Mayoritas Dari Rivalitas Antara Rising Power Dan Resident Power Itu Berakhir Pada Suatu Perang Kalau Kita Melihat Kondisi Antara Amerika Serikat Dan Cina Hari Ini Apakah Akan Membaik Atau Memburuk Kalau Menurut Hemat Saya Akan Semakin Memburuk Dari Tiga Aspek Aspek Pertama Dari Kondisi Nyata Atau Material Reality Kondisi Nyata Adalah Kekuatan Ekonomi Cina Itu Semakin Besar Teknologinya Juga Semakin Meningkat Kemampuan Militernya Untuk Bertempur Di Asia Timur Juga Semakin Meningkat Kemudian Psikologis Semakin Lama Kita Melihat Chatters Dan Diskusi Di Dua Fihak Di Amerika Serikat Dan Cina Sudah Memulai Mengidentifikasikan Masing-masing Sebagai Enemy Sebagai Musuh Ini Bisa Terus Menjadi Self Fulfilling Proposy Nanti Dan Yang Ketiga Politik Dalam Negeri Di Dua Kubu Di Amerika Serikat Kita Tahu Kondisinya Seperti Apa Dan Di Cina Pun Juga Ada Hardliners Yang Juga Bisa Memberikan Self Fulfilling Proposy Tersebut Nah The Big Geopolitical Questions Itu Menurut Saya Ada Dua Yang Satu Apakah Konfrontasi Dan Kompetisi Antara Amerika Serikat Dan Cina Ini Unaffordable Atau Inevitable Jawabannya Clear Yes Konfrontasi Dan Kompetisi Akan Berjalan Terus Dan They are Unaffordable Kalau Xi Jinping Merasa Bahwa They Want To Make China Great Again Amerika Dan Ini Bipartisan Tidak Hanya Trumpian Tidak Hanya President Trump Merasa Bahwa Asia Pacific Itu Is Our Space Belongs To Us Dan The Rising China Is Encroaching To Area That Is Belong To Us Jadi Kompetisi Dan Konfrontasi Akan Berjalan Terus The Next Big Political Geopolitical Question Adalah Apakah Akan Terjadi Perang Is War Unaffordable Jawabannya No Menurut saya War Is A Choice Dan Dua Fihak Sadar Bahwa Tidak Sama Lagi Dengan Perang Dingin Dimana Dama Dahulu Soviet Tidak Mempunyai Ekonomi Yang Begitu Kuat Dan Tidak Mempunyai Ekonomi Yang Merata Di Berbagai Kawasan Dunia Dan Technological Capacity Tidak Seperti Sekarang Dibandingkan Dengan Cina Dan Yang penting Lagi Soviet Union Itu Adalah Suatu Artificial Grouping Kumpulan Dari Negara Negara Berbagai Negara Kecil Dan Besar Sementara Kalau Cina Is a Very Old Civilization More Than 5000 Years Jadi Kalkulasinya Akan Berbeda Jadi Kedua VIA Menurut Saya Menghitung Bahwa Mereka Tidak Akan Berperang Namun Sejarah Menunjukkan Bahwa Third Party Provocations Miscalculations Dan Misperceptions Itu Bisa Metriger Mewujudkan Perang Kita Lihat Aja Di Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Lalu Kalau Kita Belajar Dari Pengalaman Perang Dunia Kedua Pasca Setelah Itu Cold War Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Amerika Serikat Dan Cina Jadi Dari Pengalaman Cold War Ada Lima C Five C Five Charlie C Number One Cautions No Surprises Antara Kedua Blavia Nomor Kedua Adalah Communications Jadi Perlu Dibuat Satu Hotline Poin Yang Ketiga Dari C Adalah Constraints JFK Terkenal Dengan Prinsip Rules Of Status Quo No Use Of Nuclear Weapons No Bullets Or Bombs From Military Arms Control Agreement Ini Constraints Yang Keempat Compromise Living With Unacceptable Facts Ya Faktanya Memang Tidak Diterima Tapi Kalau dalam Cold War Kita melihat Jerman yang terbagi Dan Berlin yang terbagi Unfortunate But they have to live With these Unacceptable Facts Dan yang terakhir Kerjasama Cooperation Address Common Threats Stop Spreading Nuclear Weapons Misalnya Jadi Lima C Five Charges Cautions Communications Constraints Compromise Cooperation Mungkin Mungkin Ini Bisa Dijadikan Basis Bagi Amerika Serikat Dan China Untuk membuat Suatu Modus Vending Atau Suatu Arrangement Di antara Mereka Dalam Menciptakan Suatu Global Equilibrium Yang Baru Nah Bagaimana Fihak Lain Third Parties Melihat Rivalitas Strategis Ini Dan bagaimana Mereka Memposisikan Dirinya Masing-masing Uni Eropa Menarik Uni Eropa Itu Mempunyai Dokumen Baru Posisi Uni Eropa Terhadap China Yaitu Bagi Uni Eropa China China Adalah Strategic Partner Strategic Competitors Dan Systemic Rival Ini Tiga Key Positions Dari Uni Eropa Terhadap China Kemudian Yang penting Lagi Adalah Uni Eropa Tidak Akan Mengikuti Kebijakan Amerika Serikat Terhadap China Yaitu Kebijakan Containment Policy EU Mengatakan Bahwa Mereka Mempunyai Autonomous Strategic Approach Jadi Kita Melihat Bahwa Uni Eropa Tidak Selalu Harus Ikut Berada Di bawah Atau Di belakang Amerika Serikat Karena Partner Dagang Uni Eropa Terbesar Saat ini Nomor Dua Adalah Tiongkok Cina Untuk Jerman Partner Dagang Terbesarnya Adalah Cina Bukan Negara Tetangga Bukan Uni Eropa Dan Bukan Amerika Serikat Jadi Ada Satu New Conditions Yang Membuat Negara Uni Eropa Mengambil Posisi Yang Lebih Otonomus Lalu Bagaimana Dengan Di kawasan Kita Di kawasan Kita Itu Di Asia Setelah Kita Melihat Adanya Skirmesis Di Perbatasan Antara India Dan Dongkok Beberapa Waktu yang Lalu Posisi India Tampaknya Akan Mengambil Suatu Posisi Akan Mengambil Pemihaan Mungkin Dan Terlihat Dari Diskusi Di IMF Mengenai Special Drawing Rights SDR Dan Dalam Diskusi SDR Kemarin Tiba-tiba India Yang Selama Ini Menentang Ternyata Dia Mengambil Posisi Yang Sekarang Sama Dengan Amerika Serikat Jadi Banyak Analis Mengatakan Analis Di India Dan Juga Di Eropa Dan Amerika Mengatakan Bahwa India Is Nudging More To The US Setelah Adanya Border Tersebut Lalu Bagaimana Kita Di Asia Tenggara Kalau Saya Perhatikan Dari Statement Dari Berbagai Pemimpin Di Kawasan Asia Tenggara Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Please Don't Force us To Choose Jangan Memaksa Kita Untuk Memilih Ada Piece of Artikel Yang Sangat Menarik Yang Ditulis Oleh Perdana Menteri Singapura Di Manjalah Coronavirus Vers Edisi Sekarang Dimana Beliau Mengatakan Bahwa Amerika Dan Tiongkok Sebaiknya Tidak Memaksa Asia Tenggara Atau Asia Memilih Apakah Harus Berfiah Pada Amerika Serikat Atau Tiongkok Atau China Di Artikel Tersebut Disebutkan Tiga Kali Beliau Mengatakan Tiga Kali Please Do Not Force Astujus Suatu Penekanan Yang Luar Biasa Dan Beliau Juga Mengatakan Bahwa Dalam Paragraf Akhirnya Ini Representasi Dari Banyak Pembicaraan Di kalangan Pemerintahan Yang Official Ataupun Unofficial Mengharapkan Amerika Serikat Dan China Membuat Suatu Pengaturan Suatu Modus VFND Di antara Mereka Untuk Overcome Differences Build Mutual Trust Dan Work Constructively Very Ideal Tapi Intinya Adalah Kita Mengharapkan Amerika Serikat Dan China Yang Mengambil Suatu Inisiatif Bagaimana Indonesia Kalau Menurut Saya Kita Melihat Ada Beberapa Opsi Di Depan Kita Opsi Yang Pertama Kita Meminta Amerika Dan Tiongkok Tidak Memaksa Kita Memilih Jadi Kita Hanya Asking We Just Asking Opsi Yang Kedua We Take Sides Mengambil Sikap Memihak Kalau Satu Fihak Atau Opsi Yang Ketiga Kita Menunggu Kedua Belah Fihak Amerika Serikat Dan Tiongkok Membuat Suatu Pengaturan To Work Out An Arrangement Seperti Jaman Cold War Misalnya Dengan Five C's Probably Jadi Ini Opsi Menunggu Jadi Ada Opsi Kita Meminta Mereka Tidak Memaksa Kita Memilih Kita Memilih Atau Kita Menunggu Saja Apa yang Mereka Lakukan Saya Sebelum Menjawab Ini Saya Akan Sedikit Share Saya Menemukan Satu Very Old Piece Mas Ini Suatu Artikel Yang Ditulis Oleh Bapak Muhammad Hatta Di Majalah Foreign Affairs Tahun 1953 Dan Beliau Menjelaskan Disini Bentar Mas Gak bisa Kayaknya Dia Yang mana Sudah Sudah Kelihatan Pak Sudah Sudah Kelihatan Itu Saya Screennya Sudah Oke Ini adalah Artikelnya Bapak Muhammad Hatta Tahun 1953 Di Majalah Foreign Affairs Over 65 Years Ago Beliau Menjelaskan Mengapa Indonesia Mengambil Politik Luar Negeri Independent Aktif Jadi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Tidak Terjemahkan Free Tapi Independent And Aktif Beliau Mengatakan Disitu Terutama Di paragraf Yang paling Terakhir Bahwa Indonesia Will Rally To Or Support Every Effort To Do Away With Or At Least Grind Of The Sharpness Of The Controversy Between The Two Trends Or Blocks Untuk To Work Off As Much As Possible The Cropping Up Of Large Scale Conflict That May Set Off A Third World War Ini Suatu Quotation Yang Ambil Langsung Directly Dari Artikel Beliau Dan Kalau Kita Lihat Bagaimana Beliau Memiliki Pemikiran Yang Sangat Jauh Jadi Skenario Bawah Dunia Itu Ada Dua Trend Dua Blok Itu Tidak Hanya Dalam Konteks Perang Dingin Bahkan Sampai Sekarang Masih Sangat Relevan Sekali Bahkan Kalimat Ini Kalau Kita Lihat Kita Cut And Paste Lalu Kita Aplikasikan Dalam Situasi Hari Ini Amat Sangat Relevan Sekali Nah Berbasis Pendekatan Itu Mas Sipong Saya Melihat Bahwa Kebijakan Indonesia Itu Tidak Bisa Hanya Meminta Amerika Serikat Satu Untuk Tidak Memaksa Indonesia Mengambil Sikap Tidak Bisa Kita Meminta AS Dan China Please Don't Force Us Kedua Kita Tidak Bisa Take Sides Dan Ketiga Kita Tidak Bisa Menunggu Karena Tiga Opsi On The Table Tersebut Tidak Sesuai Dengan Filsafat Dan Pemigran Dasar Politik Luar Negeri Bebas Aktif Atau Independent And Active Meminta Saja Itu Tidak Aktif Take Sides Itu Tidak Sesuai Dengan Independency Dan Menunggu Again Itu Juga Posisi Yang Tidak Aktif Nah Kita Bisa Mengambil Posisi Yang Baru Kalau Menurut Saya Posisi Yang Keempat Berbeda Dari Tiga Pilihan Tersebut Jadi Instead Of Kita Keep Saying Please Don't For Us Atau Keep Saying Let The U.S. Do Something In China Kita Bisa Mengambil Posisi Baru Posisi Kita Itu Adalah Yaitu We Actively Engage Amerika Serikat Dan Tiongkok Trilaterally Antara Indonesia Dengan Dua negara Tersebut Apakah kita Punya Bergening Power Saya Yakin Kita Memiliki Pak Tarwono Bisa Menyampaikan Nanti Bahwa Kita Adalah Negara Dengan Pantai Yang Paling Panjang Di Selat Malaka Dan Selat Singapura Kita Mempunyai Kapasitas Untuk Mengontrol Keamanan Laut Di Selat Malaka Dan Singapura Kita Punya Natural Resources Yang Baru Yang Relevan Untuk Abad 21 Nickel Untuk Membuat Mobilistik Misalnya Kita Punya Berbagai Jenis Resources Yang lain Kita Memiliki Resources Yang Paling Penting Sumber Daya Manusia Kita Hampir 300 Juta Jadi Kita Memiliki Resources Kita Memiliki Politik Luar Negeri Yang Jelas Sehingga Kita Tidak Bisa Mengambil Posisi Diam Saja Atau Mengambil Sikap Atau Menunggu Kedua Negara Tersebut Untuk Menciptakan Suatu Kolaborasi New Global Order Persoalannya Sekarang Adalah Caranya B Bagaimana Caranya Indonesia Bisa Melakukan Engagement Setelah Dapur 12 Negara Tersebut Seingat Saya Ada Beberapa Mekanisme Yang Cukup Tinggi Yang Dilakukan Indonesia High Level Strategic Dialogue Yang Dimimpin Oleh Menco Atau Join Antara Menlu Dengan Beperam Menteri Yang Lain Dengan Beberapa Negara Secara Individual Terpisah Dan Mungkin Gagasan Yang Sama Atau Praktik Yang Sama Bisa Diterapkan Untuk Menciptakan Suatu High Level Strategic Dialogue Antara Indonesia China Dan Amerika Serikat Bagendanya Bisa Bermacam Macam Bisa Triateral Cooperation On Cyber Terrorism Anti Weapon Smuggling About People Trafficking Drug Smuggling Kemudian Kerjasama Di Bidang Disaster Trilaterals Latihan Militer Misalnya Trilateral Indonesia China Amerika Serikat Trilateral Bersama Misalnya Antara Coast Guard Indonesia China Amerika Serikat Kemudian Untuk Segi Ekonomi Misalnya Indonesia Bisa Menerima Joint Investment Dari Amerika China Infrastructure Misalnya Renewable Energy Carbon Making Dari Nickel Is Another Thing Dan Negara Kita Membuat Trilateral Development Cooperation Indonesia Mujur Suatu Negara USA China Juga Punya China Tiga Tidak 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 Bisa Berdasama Untuk Membantu Satu Negara Tentu Asia Pasifik Atau Mungkin Di Afrika Atau Di Negara Lain Juga Tentunya Bisa Kita Pikirkan Misalnya Trilateral Think Tank Talks Atau Mungkin Juga Strategic Discussion Antara Lemhanas Kita Dengan Lemhanas Tiongkok Dan Mungkin Lembaga Yang Sama Di Amerika Serikat Jadi Itu Menurut Saya Apa Yang Bisa Kita Lakukan COVID Memang Akan Mempengaruhi Banyak Aspek Dalam Hubungan Internasional Tapi Apabila Vaksin Sudah Ditemukan Apabila Obat Sudah Ditemukan Challenge Selanjutnya Kan Adalah Mengenai Masalah Akses To Medications And Akses To Vaksin Salah Satu Yang Produsen Yang Terbesar Adalah Uni Eropa Dan Mereka Sudah Memiliki Posisi Yang Jelas Yaitu Mereka Menjamin Akses Terhadap Medications Dan Akses Terhadap Vaksin Bulan April Sudah Ada Human Test Di Jerman 200 Orang Salah Satu Perusahaan Vaksin Besar Di Jerman Namanya CureVac Itu Disitu Ada Warga Negara Indonesia Ikut Juga Sebagai Satu Researcher Begitu Jadi Ini Merupakan Satu Hal Yang Perlu Kita Lihat Nanti Dampaknya Apabila Vaksin Sudah Tersedia In Closing Mas 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 Jadi Kita Bisa Mengambil Posisi Melihat Saja The Unfolding Event Of Strategic Rivalry Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok Tapi Kita Juga Bisa Take Active In Shaping The Regional Order Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok Kita Tidak Bisa Menjamin Kedua Negara Itu Terus Menerus Dalam Perdamaian We Can Guarantee Or Ensure That US And China Will Always Be In Peace But At Least We Can Try To Lessen The Likelihood Of War At Least Kita Bisa Berupaya Untuk Mengurangi Kemininaan Perang Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Excellency Excellency Apas Saya pikir tantangan kita tadi adalah Kita harus aktif Dan Engagement kepada Dua pihak Dan tidak bisa menunggu Dan harus berani mengambil inisiatif Lewat kerjasama-kerjasama Dan ada beberapa Forum Yang bisa menjadi Opportunity Buat kita Untuk duduk bersama Dengan China Dan Amerika Tadi ada Pandangan Pak Hafas Yang dilempar Ke Pasar Rono Tadi yang langsung Mungkin bisa Disampaikan Adalah Apa yang Dilakukan Indonesia Dalam menata Kembali Posisinya Sebagai negara Kepulauan Dimana Posisi geostrategis Tersebut Sebetulnya Memangkinkan Nilai tawar Yang luar biasa Di dalam Di dalam Persaingan Dua Kubu Yang besar Sekali Dan Bagaimana Menempatkan Keunggulan Kompetitif Sebagai negara Kepulauan Menjadi sebuah Kawasan Prail Internasional Yang berdaulat Bagi bangsa Indonesia Apakah Ini bisa menjadi Daya tawar Pasca pandemi Dan Yang terakhir Mampu Indonesia menjadi Paru-paru dunia Lumbung Pangan Dan Menjadi Satu Kawasan Yang mampu Menjadi Kawasan Menstabilkan Yang tadi Sampaikan oleh Pak Hafas Bahwa Asia Pasifik Adalah Milik Amerika Sejauh Mana Kita Sebagai Tuan rumah Di kawasan Itu Bisa Berdaulat Di dalam Mengambil Celah Dari Pasca Pandemi Pak Sarono Silahkan Pak Sarono Masih Terima kasih Kang Ipong Salam Hormat Untuk Semua Pak Budiono Pak Agusi Joyo Pak Hapas Saya rasa Banyak Titik Singgungnya Dengan Pembicaraan Terdahulu Sehingga Saya tidak Perlu Membahasnya Lebih lanjut Yang pertama Adalah Bahwa Kita nih Seperti Meraba-raba Dalam Kabut Begitu ya Grouping In the mist Kata Pak Budiono Itu betul Bahwa Pandemi Ini Tidak Jelas Perjalanannya Buat kita Masih penuh Teka-teki Itu juga Betul Dan Pak Agus Memberikan Isyarat Bahwa Syukur-syukur Nanti Sebentar Lagi Ada Vaksin Itu juga Sangat Welcome News Pada Akhirnya Dinamika Global Ini Masih Belum Jeras Perkaranya Karena Covid Ini Cuman Pak Hafas Tadi Sudah Memberikan Beberapa Dan Pak Agus Sudah Memberikan Beberapa Rambu-rambu Bagaimana Kita Bisa Menyesati Dinamika Global Ini Ketika Itu Terjadi Dan Memerlukan Kita Untuk Bernavigasi Di sana Ini Ada Slide Dari Saya Bisa Di ini Ya Jadi Saya ingin Bicara tentang Indonesia Dan Dinamika Global Akibat Pandemi Next Terus Terus Nah Jadi Covid Ini Sangat Menentukan Karena Daya Tular Yang Cepat Dan Masif Seperti Yang Dikemukakan Oleh Protokol Protokol Kesehatan Sebagai Satu Cara Untuk Mencegah Penularan Dan Memutus Mata Rantai Penularan Boleh Dikatakan Mengenai Covid-19 Ini Protokol Kesehatan Inilah Yang Berlaku Dan Disepakati Secara Universal Nah Mengenai Hal Yang Kita Masih Meraba Masih Groping Indomis Begitu Sehingga Kemudian Situasi Darurat Tanggap Darurat Ini Untuk Banyak Negara Termasuk Kita Mungkin Akan Berlangsung Dalam Satu Rentang Waktu Yang Belum Bisa Diramalkan Berikut Nah Ini Test Rapid Test Ada Positive Result Ada Negative Ada Inkonklusif Saya Udah Dua Kali Di Rapid Test Alhamdulillah Apa sih Istilahnya sekarang Kalau bagus Negatif Atau Ya Negatif Ini Covid juga Aneh Ini Dibulak-balik Pengertian kita Tentang Positif Dan Negatif Dan Selain Silahkan Next Nah Kebetulan Karena Saya juga Ingin Bicara Terkait Dengan Perubahan Iklim Di Dalam Menangani Perubahan Iklim Baik Mitigasi Mumpun Adaptasi Ada Suatu Konsensus Di Dunia Internasional Bahwa Yang Perlu Didahulukan Adalah Menjamin Kecukupan Tiga Penyangga Kehidupan Yang Utama Yaitu Pangan Energi Dan Air Saya Kira Dengan Pandemi Ini Itu Justru Makin Harus Digarisbawahi Nah Kalau Dalam Bahasa Inggris Pangan Energi Dan Air Itu Disebut Sebagai Food Energy And Water Atau View Nah Jadi Pemenuhan View Ini Adalah Suatu Keharusan Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Apalagi Di Tengah Pandemi Terus Next Nah Jadi Artinya Menghadapi Pas Pandemi Ini Ada Beberapa Hal Yang Harus Disa Kan Dalam Keadaan Sekarang Dimana Kita Berada Dalam Keadaan Darurat Pertama Adalah Kecukupan Pangan Nah Ini yang Menarik Mengenai Soal Ini Jauh Sebelum Covid Ini Terjadi Saya Dan Beberapa Teman Sudah Mengidentify Mencatat Bahwa Gerakan Gerakan Dimana Mana Untuk Bercocok Tanam Ini Mendapatkan Konstituen Yang Makin Makin Lama Makin Banyak Kita Mungkin Ingat Yang Pertama Kali Terkenal Adalah Gerakan Indonesia Berkebunnya Pak Ridwan Kamil Nah Kemudian Juga Ada Gerakan Urban Farming Nah Setelah Adanya Pandemi Ini Dimana Orang Orang Disuruh Tinggal Di rumah Rupanya Gerakan Ini Membesar Dan Timbulah Istilah Pertanian Baru Dari Proponen Gerakan Gerakan Ini Seperti Misalnya Permakultur Itu Yang Suatu Metode Yang Dianut Oleh Pak Iskandar Wawuruntu Di Tempatnya Di Bandung Eh Di Dogja Yaitu Institut Bumi Dan Angit Dan Pak Obama Pernah Kesana Meninjau Institut Itu Ada Juga Istilah Lain Seperti Lokafora Atau Makanan Lokal Ada Istilah Lain Ekonomi Sirkular Yaitu Suatu Proses Produksi Yang Tanpa Limbah Kemudian Diversifikasi Pangan Ada Yang Bicara Tentang Bahkan Ada Yang Bicara Tentang Agriculture Menggabungkan Agriculture Dengan Architecture Bertani Di Bangunan Bangunan Tingkat Tinggi Sekalipun Maupun Di Basement Itu Katanya Bisa Dan Memang Saya Sudah Pernah Lihat Beberapa Tayangan Tentang Itu Sangat Menarik Ya Dan Juga Pertanian Ini Menjadi Sangat Menarik Juga Karena Sekarang Yang Berminat Dan Bergerak Di bidang Itu Tidak Hanya Para Petani Tapi Juga Non Petani Bahkan Orang-orang Muda Dan Dengan Demikian Maka Corak Pertanian Sekarang Ini Sudah Bisa Dibedakan Dengan Konsep Green Revolution Yang Dulu Pernah Dominan Di Tahun 1980 Jadi Indikasi Bahwa Generasi Muda Tertarik Untuk Menakuni Bidang Tertanian Juga Sangat Membesarkan Hati Karena Kita Tahu Sekarang Ini Bahwa Usia Rata-rata Para Petani Sudah Sepuh Dan Juga Generasi Muda Ini Adalah Suatu Generasi Yang Sangat Akrab Digital Sehingga Bisa Menggunakan Aplikasi Bagi Bidang Pertanian Ini Yang Kemudian Akan Pasti Bisa Menjadikan Rantai Pasok Dan Proses-proses Pertanian Itu Menjadi Lebih Efisien Nah Mengapa Ini Harus Ditekankan Karena Ada Semacam Berita Yang Beberapa Kali Muncul Di media Global Bahwa Sebagai Salah Satu Akibat Dari Pandemi Ini Dunia Akan Mengalami Kekurangan Pangan Dan Beberapa Negara Bahkan Sudah Menyatakan Dari Jauh-jauh Hari Bahwa Mereka Tidak Akan Mengekspor Pangan Dan Akan Mendahulukan Suplai Pangan Untuk Warganya Sendiri Nah Itu Selama Pandemi Ini Kita Bisa Melihat Betapa Rantai Pasok Itu Sudah Rusak Karena Wabah Dan Juga Karena Perubahan Iklim Juga Dan Sehingga Kemudian Betul-betul Pangan Ini Menonjol Menjadi Salah Satu Masalah Yang Mendesak Untuk Di Atasi Oh Ya By the way Ini Saya Mendapat Berita Dari Suatu Band Musik Yang Terkenal Di Indonesia Bahwa Mereka Juga Akan Terjun Di Bidang Pertanian Tapi Mereka Minta Supaya Namanya Jangan Dikasih Tahu Dulu Tunggu Mereka Berhasil Nanti Mau Launching Nah Ini Juga Membesarkan Hati Ini Bukan Band Orang-orang Tua Kayak Saya Bukan Ini Band Dari Anak-anak Muda Nah Jadi Juga Yang Perkembangan Yang Menarik Lainnya Di Bidang Pertanian Ini Adalah Kalau Kita Lihat Gelagat Maka Generasi Baru Para Petani Ini Akan Terdiri Dari Orang-orang Yang Bisa Diklasifikasikan Sebagai Prosumers Producers And Consumers Jadi Mereka Akan Komit Untuk Memenuhi Kebutuhan Diri Dan Komunitasnya Dulu Baru Menjadi Sebagai Consumer Begitu Baru Kemudian Bergerak Ke Market Untuk Menjadi Producer And Marketer Dengan Demikian Maka Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan Di masa yang Kedatang Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Dimulai Dari Akar Rumput Bukan Suatu Program Yang Sifatnya Sentralistis Dan Didrive Dari Atas Yang Kedua Hal Yang Prioritas Menurut FAW Tadi Dan Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Climate Change Dan Pandemi Adalah Trend Baru Di bidang Energi Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Sangat Shocking Ketika Pandemi Ini Berlangsung Bahwa Demand Terhadap Energi Fosil Itu Turun Drastis Melawan Ekspektasi Dari Para Produsen Energi Fosil Itu Karena Ada Disrupsi Di Dunia Transportasi Dan Terusnya Bahkan Sempat Ongkos Penyimpanan BBM Di Banker Dan Di Tanker Itu Lebih Mahal Dari Ongkos Daripada Harga Penjualan BBM Itu Sendiri Dan Di Pihak Lain Yang Sekarang Diminati Banyak Pihak Dan Juga Kelihatan Mempunyai Prospek Yang Sangat Menjanjikan Adalah Energi Baru Dan Terbarukan Dan Oleh Kena itu Saya Rasa Pandemi Ini Itu Akan Menciptakan Momentum Untuk Katakanlah Memperbesar Usaha Mitigasi Perubahan Iklim Untuk Menekan Emisi Gas Rumah Kaca Ini Dengan Adanya Perkembangan Di Bidang Energi Terbarukan Ini Dan Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Tindakan Pemerintah Baru-baru Ini Yang Menurut saya Dari Segini Sangat Menarik Yaitu Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan Peraturan Pemerintah Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Pemerintah Sudah Mendirikan Suatu Badan Yaitu Badan Tonglola Dana Lingkungan Hidup Yang tugasnya Adalah Melakukan Harmonisasi Dan Koordinasi Investasi Di Bidang Bidang Yang Ada Hubungannya Dengan Lingkungan Hidup Termasuk Apa yang Disebut Carbon Financing Termasuk Apa yang Disebut Ecosystem Restoration Dan Juga Ada Hubungannya Juga Dengan Pertanian Yaitu Nantinya Bisa Masuk Disitu Yang Namanya Wanatani Atau Agroforestry Yang Ekologis Nah Saya Barusan Telepon-teleponan Sama Bapak Yang Mengurus Ini Dia Memberitahukan Kepada Saya Bahwa Minat Investment Di bidang-bidang Yang berhubungan Dengan Management Lingkungan Hidup Itu Sangat Sangat Tinggi Dan Kita Sudah Mempunyai Mekanismenya Pelembagaannya Dan Semua Hal-hal Yang menyangkut Detail-detail Operasionalnya Itu Sedang Disiapkan Mudah-mudahan Tahun Depan Sudah Mulai Bisa Beroperasi Nah Mengenai Air Jadi Ada Food Energy Water Sekarang Air Itu Buat Kita Sebetulnya Bukan Masalah Betul Ya Dalam Pengertian Bahwa Kita Tidak Mengalami Depisit Air Tapi Yang Kita Hadapi Adalah Kelemahan Kelemahan Air Itu Soal Air Ini Bisa Di Approach Dari Dua Sisi Satu Adalah Dari Apa Yang disebut Sebagai Landscape Approach Suatu Upaya Yang dimulai Dengan Kebijakan Kebijakan Makro Yang Menyangkut Darah Aliran Sungai Yang Menyangkut Cadangan Air Di Lahan Gambut Terutama Di Kubah Gambut Dan Seterusnya Tetapi Yang Juga Bisa Menolong Pasokan Ketersediaan Air Tanpa Menunggu Masalahnya Selesai Secara Makro Adalah Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Mikro Dan Lokal Misalnya Membuat Embung-embung Air Membuat Sumur Resapan Air Biopori Panen Air Hujan Panen Kabut Panen Embun Dan Juga Disini Tentunya Desalinasi Juga Berperan Namun Semua Usaha Ini Harus Dalam Kerangka Management Lingkungan Hidup Yang Berarti Juga Harus Menganut Kaidah Apa Yang Disebut Circular Economy Begitu Nah Di Luar Itu Maka Masalah Air Yang Mendesak Untuk Diatasi Adalah Masalah Pencemaran Air Terutama Dalam Masa Pandemi Ini Dimana Masalah Pencemaran Air Berkait Dengan Hadirnya Limbah Infeksius Itu Istilahnya Yang Ada Di Tempat-tempat Pembungan Sampah Dan Di Perairan Kita Nah Kemudian Saya Rasa Terus Bagaimana Kita Menyikapi Krisis Ini Yang Pertama Adalah Ini Ada Pepatahnya Di Bahasa Cina Yang Menyatakan Bahwa Krisis Itu Adalah Identik Dengan Peluang Nah Nah Disini Saya Ingin Memperlihatkan Dimana Kita Ini Mempunyai Peluang Untuk Katakanlah Mengembangkan Diri Peta Yang Kelihatan Di Layar Adalah Peta Dari Apa Yang Disebut Segitiga Karang Segitiga Karang Ini Adalah Suatu Kawasan Yang Berada Di Wilayah Enam Negara Yang Keanekaragaman Hayati Lautnya Itu Paling Tinggi Keenam Negara Itu Dalam Malaysia Filipina Indonesia Timur Leste Papua Nugini Dan Solomon Islands Dalam Wilayah Ini 65% Di Antaranya Ada Di Wilayah Indonesia Nah Jadi Kalau Kita Ingin Katakanlah Mendasarkan Upaya-upaya Kita Secara Global Itu Berdasarkan Competitive Advantage Nah Ini Competitive Advantage Kita Di Sini Kita Merupakan Negara Dengan Kekayaan Marin Atau Laut Yang Paling Kaya Di Dunia Nah Coral Triangle Ini Sering Disebut Sebagai Amazon Laut Dan Jika Coral Triangle Ini Dipadukan Dengan Karena Keragaman Hayati Daratan Yang Ada di Kita Yang Juga Adalah Kaya Maka Tidak Pelak Lagi Kekayaan Kekayaan Keragaman Hayati Indonesia Ini Adalah Nomor Satu Di Dunia Masalahnya Adalah Apakah Ini Pernah Menjadi Katakanlah Jurus Bagi Kita Untuk Memperlakukan Sifat Yang Luar Biasa Itu Sebagai Keunggulan Kompetitif Sayangnya Tidak Nah Apakah Sudah Waktunya Kita Bergerak Ke Situ Iya Karena Sekarang Momentumnya Itu Sangat Sangat Tepat Dimana Orang Sedang Sangat Khawatir Tentang Dua Hal Sekaligus Yaitu Perubahan Iklim Dan Pandemi Dengan Segala Konsekuensinya Dan Kunci Untuk Penyelesaian Kedua Masalah Itu Ternyata Ada Di Kepulauan Nusantara Kita Nah Ketika Coral Triangle Initiative Itu Namanya Yang Dihadiri Oleh 6 Negara Yang Beranggotakan 6 Negara Itu Mengadakan Konferensinya Yang Pertama Di Menado Tahun 2009 Pak Budiono Sebagai Wakil Presiden Menghadiri Konferensi Itu Terima Tutsuk Pak Hafas Dan Saya Disitu Kelihatan Bahwa Indonesia Itu Berusaha Tentunya Untuk Menjadi Tuan rumah Yang Baik Namun Tidak Memanfaatkan Maksimal Keberadaan Kita Di Sana Sedangkan Kita Punya Leadership Itu Sangat Diharapkan Oleh Negara Negara Lain Karena Kita Menguasai Atau Berdaulat Atas 65% Dari Wilayah Coral Triangle Itu Nah Saya Rasa Hal Ini Tidak Bisa Kita Biarkan Seperti Hal Yang telah Dicanangkan Oleh Bu Menteri KLHK Sudah Waktunya Kita Juga Mempunyai Peningkatan Atau Melakukan Peningkatan Dalam Diplomasi Lingkungan Hidup Nah Sebagai Kesimpulan Saya Rasa Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Menghadapi Dinamika Global Ini Apa Yang Kita Lakukan Itu Haruslah Merupakan Upaya Kolaboratif Dan Tatanan Kolaboratif Itu Sering Disebut Sebagai Tatanan Pentahelix Yaitu Suatu Gabungan Antara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Institusi Sains Penelitian Serta Media Nah Supaya Pentahelix Ini Efektif Dalam Melaksanakan Tugas Kolaborasi Ini Maka Kelima Unsur Pentahelix Itu Harus Mentransformasikan Dirinya Menjadi Tatanan Sosio Ekologis Istilahnya Nah Sehingga Kemudian Upaya-upaya Kita Untuk Mencapai Sustainability Itu Bisa Menjadi Permanen Di Kesimpulannya Pandemi COVID Menempatkan Indonesia Dalam Situasi Krisis Yang Sangat Merekan Kekopakan Kita Sebagai Bangsa Dalam Mengamankan Penyangga Kehidupan Strategik Yang Akronimnya Adalah FEW Akan Meningkatkan Kapasitas Untuk Memulihkan Keutuhan Pembangunan Secara Meluruh Dan Menampilkan Keunggulan Kompetitif Bangsa Di Tengah Dinamika Global Demikian Mas Sipong Dan Kawan-kawan Dari Saya Terima kasih Terima kasih Pak Sarono Paparannya Saya Melihat Sekarang Sudah Jam Lima Lewat Sedikit Saya Ingin Ke Panitia Untuk Memilih Pertanyaan Karena Kalau Disampaikan Akan Sulit Tolong Dipilih Beberapa Pertanyaan Yang Langsung Bisa Disampaikan Ke Narasumber Terima Buk 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 Silahkan Apabila Ada pertanyaan Langsung Ditujukan Kepada Karena Pertanyaan Banyak Melalui Chat Terima kasih Mas Rata-rata Ibu dan Bapak Di Chatroom Menginginkan Materi-materi Dari Bapak-bapak Yang Mempresentasikan Itu Dikirimkan Ke Panitia Lalu Kemudian Dikirim Ke email Mereka Mereka Sudah Bapak dan Ibu Sudah Menulis Alamat-alamat Emailnya Dan Panitia Sudah Mengirimkan Link Untuk List Apabila Ada yang Akan Membutuhkan Bahan Dan kami Meminta Nomor Whatsapp Karena Bahan Juga Bisa Dikirim Lewat WA Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Rudy Rakyan Disini Untuk Prof Budiono Jadi Mungkin Juga Ini Kepada Semuanya Kepada Bapak-bapak Semuanya Pertanyaannya Seperti ini Saya bacakan Bagaimana Prediksi Ekonomi Indonesia Kedepan Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Pelaku Usaha Peribumi Yang Karena Adanya Kejadian COVID-19 Ini Mereka Usahanya Menjadi Terganggu Jadi Pak Rudy Rakyat Ini Rupanya Ingin Mengetahui Forecase Perekonomian Kedepan Khusususnya Pelaku Usaha Yang Peribumi Dan Kemudian Kalau Sisanya Yang lain Berminat Dengan Materinya Pak Gubernur Lemhanas Ya itu Mas Ada link Youtube-nya kan Sampai Nanti Ya Nanti Rekaman Rekaman Ini Juga Bisa Dikirim Ke Nanti Kami Bagikan Linknya Ke WA Bapak Dan Ibu Jadi Apabila Bapak Dan Ibu Mengisi Link Yang Barusan Sudah Dikirim Oleh Saya Di Chatroom Silahkan Disitu Diisi Terutama Ada Nomor Whatsapp Yang Kami Minta Itu Linknya Akan Kami Kirim Ke Nomor WA Terima kasih Terima kasih Saudara-saudaraku Pertemuan Yang Padat Ini Moga-moga Bisa Memberikan Inspirasi Tentang Apa Yang Kita Hadapi Tetapi Untuk Menutup Pertemuan Ini Pertama Kami Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada Para Peserta Diskusi Dan Kami Memang Tidak Membuat Serifikat Karena Kami Adalah Lembaga Kumpul-kumpul Biasa Bukan Lembaga Resmi Tapi Lembaga Silaturahmi Kami Meminta Para narasumber Untuk Memberi Closing Statement Tentu Dari Awal Yaitu Pak Budiono Ingat Pada Akhirnya Pak Karono Dari Tiga Narasumber Ini Tentunya Pak Budiono Bisa Merangkum Lagi Dan Begitu Juga Mas Agus Mas Afas Dan Pak Sarono Bisa Merangkum Dinamika Tadi Apa yang Disampaikan Oleh Para narasumber Yang lainnya Dan Kepada Pak Budiono Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Masih Jadi Banyak Banyak hal Yang Bagus Dan Penting Bagi Saya Tidak Bisa Merangkum Tapi Intinya Kita Semua Menghadapi Suatu Keadaan Yang Bersama-sama Menghadapi Keadaan Yang Banyak Ketidakpastian Pada Masa Ini Terima kasih Risiko Risiko Dimana Kita Harus Siap Dan Ini Dihadapi Oleh Semua Negara Bukan Hanya Kita Sebab Itu Ada Baiknya Kita Memikirkan Bersama Saya Kira Mencoba Untuk Saling Melengkapi Pandangan-pandangan Ini Dan Disampaikan Kepada Pengambil Kebijakan Muka-muka Pengambil Kebijakan Juga Mau mendengar Ini Semua Jadi Banyak Yang Bisa Dimasukkan Ini Hal-hal Ini Untuk Dijadikan Pertimbangan Saya Tidak Melangkut Satu Persatu Mengenai Poin-poinnya Tadi Pak Agus Banyak Sekali Tadi Aspek Yang Makro Global Dan Sampai Kenasional Itu Apa Agenda-agenda Yang Mungkin Dipekirkan Kemudian Mas Salvas Tadi Langsung Mengenai Apa Itu Apa Yang Bisa Dilakukan Indonesia Mengambil Apa Itu Perang Di Dalam Mengurangi Apa Itu Stres Di Politik Internasional Tadi Saya Kira Itu Masukan Tentu Bagi Kemlu Dan Mas Sarwano Tadi Menarik Sekali Itu Banyak Sekali Hal-hal Yang Terutama Di Pidang Pangan Dan Sebagainya Itu Memang Perlu Kita Apa Ya Memang Itu adalah Inisiatif Masing-masing Tapi Harusnya Kan Peran Pemerintah Ada Juga Di Sini Memberikan Semacam Guidance Memberikan Semacam Baya Input Untuk Teknologi Teknologi Yang Ada Dari Tempat Lain Mungkin Karena Birokrasi Kita Mungkin Belum Segesit Itu Barangkali Malah Lebih Cepat Kelompok-kelompok Masyarakat Ini Tapi Ada Baiknya The Rule of Government Itu Masuk Juga Disini Karena Masalah Pangan Masalah Masyarakat Umum Tidak Bisa Diproduksinya Kecil-kecilan Kalau Bisa Skill up Apapun Yang Berhasil Skill up Dan Disini Posisi Negara Itu Penting Skill up Dengan Rasional Tidak Malah Mengambat Saya Kira Yang Lain Dari Mas Sarwono Juga Sangat Bagus Terima kasih Lama Tidak Ketemu Ini Dengarkan Ceritanya Lagi Terima kasih Mas Ipong Saya Lagi Salam Pada Semua Warga Muka-muka Sukses Selalu Dan Tetap Semangat Dan Sehat Terima 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 Dan semoga Bapak Sehat Dan terus Jernih Mendampingi Kita Semua Selanjutnya Kita Mintakan Mas Agus Untuk Memberikan Satatan Akhir Dalam Pertemuan Terima 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 Sehingga Kalau judulnya Di sini adalah Posisi Gio Strategi Indonesia Pasca COVID-19 Maka Posisi Gio Strategisi Indonesia Itu akan Banyak Ditentukan Oleh Kebijakan Kebijakan Yang Dibuat Oleh Indonesia Dan Tantangannya Di situ Adalah Bagaimana Kita Bisa Merumuskan Dan Mengimplementasikan Secara efektif kebijakan-kebijakan yang kita rumuskan dan bisa mendapatkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Nah, berbicara mengenai perumusan dan implementasi kebijakan yang efektif, kalau kita bicara bahwa geostrategis itu sebetulnya adalah outward looking kepada kawasan, tetapi faktor yang banyak mempengaruhi dan menentukan justru akan tergantung kepada banyak faktor-faktor yang ada di dalam negeri. Bagaimana kita bisa menumuskan kebijakan yang efektif, mengimplementasikan, dan walaupun kita berada di dalam sebuah demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat, namun juga kita harus bisa untuk mengendalikan diri kita masing-masing sebagai warga negara yang baik. Kebebasan itu tetap harus didasarkan kepada rambu-rambu di dalam di dalam kotak dasar konsensus dasar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan, Republik Indonesia, dan BINIKA Tunggal Ika. Selama kebebasan itu bergerak dan berasal dari fondasi dasar itu, maka sah adanya silakan. Tetapi jangan keluar dari konsensus dasar tersebut. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan dan mengeimplementasikan kebijakan itu secara efektif, justru karena kita masih berada pada transisi demokrasi. Mengapa masih transisi walaupun sudah 20 tahun? Karena progres dari demokrasi akan sangat kembali bergantung kepada kita. Yaitu bahwa kita semua percaya bahwa cara untuk mengatasi perbedaan adalah melalui kaedah-kaedah demokrasi. Sementara ini kita masih menurut bahwa masih ada komponen-komponen bangsa yang ingin memaksakan kehendaknya dan mencari penyelesaian di luar kaedah-kaedah demokrasi. Jadi faktor yang menentukan adalah justru ada dalam faktor-faktor di dalam negeri. Terima kasih Mas Ipong dan sukses untuk forum sahabat. Semoga kita terus bersahabat. Terima kasih. Selanjutnya Mas Saffas di Berlin. Silahkan. Terima kasih Mas Ipong. Menurut saya situasi geopolitik yang ada di sekitar kita memberikan suatu tantangan ya. Sehingga kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan tentunya juga pemerintah sendiri perlu melihat berbagai opsi-opsi yang ada. Kalau kita lihat Mas Ipong pada saat kita baru merdeka ya. Terutama tadi pemikiran para pendiri bangsa, pemikiran Bung Hatta mengenai politik Tuhan Negeri dan mengenai bagaimana menghadapi dua global trends pada tahun 50-an. Kalau kita lihat ya, Indonesia waktu itu baru merdeka, ekonomi yang masih belum bagus, masih menghadapi masalah-masalah di dalam negeri, masih begitu banyak problem yang ada tapi postur politik luar negerinya itu sangat luar biasa. Bahkan kita menciptakan gerakan Asia Afrika ya, menjadi salah satu motor utama dunia dalam dekolonisasi. Dan kalau kita lihat dari masa ke masa, kita mengambil pilihan-pilihan yang proaktif. Pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang proaktif, yang mendapatkan suatu apresiasi dari masyarakat internasional. Tantangan yang sama muncul lagi sekarang, tidak hanya dari sisi masalah global leadership dalam konteks pandemi, global solidarity dalam soal pandemi, tapi kalau misalnya tidak ada pandemi COVID-19 pun rivalitas Amerika Serikat dan Cina itu juga sudah ada. Dan ini adalah satu white elephant in the room yang harus kita address, ada atau tidak ada pandemi COVID-19 dan justru pandemi ini bisa memperkuru situasi yang ada di antara rivalitas dua kekuatan tersebut. Posisi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, tadi Pak Sarwono mengatakan kita punya aset kelautan yang luar biasa, angkota G20, kita adalah traditional leaders dari Asia Tenggara, itu sebenarnya merupakan suatu tanggung jawab bagi kita untuk mengambil suatu posisi yang lebih proaktif dan sesuai dengan persiap-persiap dasar politik luar negeri kita. Leadership sangat penting sekali, tadi disampaikan juga oleh Pak Agus di kawasan dan inilah mungkin yang menjadi satu faktor baru dimana konsentrasi Indonesia itu bisa lebih besar lagi di kawasan kita di Asia Pasifik yang menjadi teater dari rivalitas strategis antara dua kekuatan besar yang baru antara kekuatan yang resident power dan kekuatan yang rising. Begitu Mas, it's about options and how we take the options responsibly. Terima kasih Mas Ipong. Terima kasih Pak Selamat bertugas di Berlin. Selanjutnya Pak Sarwono menutup sesi akhir ini. Silahkan Pak Sarwono. Terima kasih Mas Ipong. Ada hal-hal yang saya kira perlu ditindak lanjuti sesuai dengan saran-saran dikemukakan oleh ketika pembicara yang terhormat tadi. saya setuju supaya ini dikonsolidasikan materi-materinya dan juga dijadikan bahan untuk diusulkan kepada mereka yang mengambil keputusan. Nah, tadi ada hal yang terlewat dari saya yang ada hubungannya dengan permintaan Pak Hafas untuk lebih jauh mengulas soal kemaritiman. Seperti diketahui Pak Jokowi dalam memulai masa jabatan pertamanya itu sudah mencanangkan poros maritim. Namun setelah keagasan itu dicanangkan sampai sekarang sudah ada beberapa perkembangan yang saya kira mempunyai pengaruh bagaimana kebijakan poros maritim itu ke depan harus dilaksanakan. yang pertama adalah ekspansi Cina ke Eropa dan Afrika melalui Bat and Road Initiative yang kemudian ditambah lagi dengan gagasan untuk membuat selat kera di Thailand. Nah, ini tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi kita karena kita tidak bisa rugi dengan tidakkan itu karena kita tidak pernah mengambil keuntungan dari posisi geografis kita bagaimana kita mau rugi tapi ada satu perkembangan lain yang luput dari banyak pemerhati tapi menurut saya juga strategik yang ada hubungannya dengan climate change yaitu bahwa kawasan laut yang tertutup oleh es permanen di sekitar Kutub Utara esnya sudah meleleh sehingga lalu lintas laut dari Eropa ke Pasifik itu tidak lagi perlu melalui Selat Suez tidak perlu lagi liwat BRI-nya Cina tapi bisa liwat jalur laut dari Eropa ke Pasifik melalui jalur Arktik di sebelah utara Siberia itu yang saljunya sudah cair dan ini juga tentunya ada implikasi strategiknya bagi kita punya gagasan tentang poros maritim nah oleh karena itu saya ingin usulkan supaya poros maritim itu dirumuskan sebagai upaya untuk mempererat interkoneksi dari wilayah kita secara internal karena dari situlah kemudian kita bisa memproyeksikan katakanlah kekuatan maritim kita keluar kita mulai di dalam negeri sendiri dengan memperkuat jalur transportasi laut udara maupun darat nah sekaligus juga untuk mengurangi atau meniadakan kesenjangan antar wilayah setahu saya Indonesia itu hanya dua kali kok menggunakan ototnya gitu ya untuk kasih lihat kita ini punya gigi ya kalau itu menyangkut wilayah udara maupun laut pertama ketika kantes itu di tahun 80-an itu ingin apa membuka jalur penerbangan murah dari Australia ke Eropa itu Singapore Airlines dan Garuda itu keberatan karena itu akan memukul competitiveness dari Singapore Airlines dan Garuda dan kemudian Pak Wiweko di Rut Garuda waktu itu mengumumkan kalau kantes ngotot bikin jalur penerbangan murah ke Eropa maka saya akan usulkan kepada pemerintah Indonesia supaya izin penerbangan melintasi wilayah udara Indonesia yang telah diberikan ke belak kantes dicabut mundur mereka gak jadi insiden kedua dimana kita memperlihatkan otot ya tentang betapa kita menguasai jalur laut adalah ketika Presiden Suharto tiba-tiba mengumumkan oh mohon maaf ya teman-teman sedunia saya tak tutup dulu selat lombok tiga hari karena kami akan melakukan latihan militer waduh kelabakan semuanya tapi di luar itu kami belum pernah melihat Indonesia menggunakan apa kawasan maritimnya itu sebagai bargaining chip itu hanya dua insiden itu yang saya ingat terima kasih baik terima kasih Pak Sorono sudah-sudah rakui yang berkenan mengikuti dari awal sampai akhir kami panitia mengucapkan banyak terima kasih beberapa catatan tak mampu saya rangkum tetapi satu hal yang mungkin saya bisa catatan dari Borsa pertama semua bangsa sulit memperdiksi fenomena pandemi ini dengan semua teori dan normal kultur yang selama ini berlaku itu pun berlaku pada kita jadi kesimpang siuran ini terjadi di mana-mana yang disampaikan oleh para narusumber kita semua memiliki kesempatan yang sama dengan bangsa-bangsa lain untuk menata kembali semua peranata lingkungan hidup kita sosial budaya ekonomi politik menjadi lebih adaptif menyongsong kehidupan dan tantangan di masa mendatang misalnya menata kembali ketahanan pangan berbasis warga menata kekuatan ekonomi UKM sebagai basis ekonomi nasional mendorong tumbuhnya pusat penelitian bioteknologi kerjasama internasional eksplorasi potensi kelautan dan lain-lain kita pada saat ini punya kesempatan untuk merancang bangun kembali tatanan kehidupan masyarakat dalam spektrum keadilan kemakmuran yang lebih baik dari masa lalu jadi seperti sampaikan Pak Torono setiap masalah memiliki peluang oleh karena itu di dalam pertemuan ini kita sama-sama kembali ke masyarakat untuk memikirkan apa sih ceruk ceruk peluang dari situasi ini bagi kita semua bagaimana para pemimpin bisa bersatu bagaimana masyarakat bisa membangun kohesi sosial gotong royong justru di saat-saat kita mengalami satu tekanan bersama bagaimana Indonesia mampu membangun posisi tawar politik bebas aktifnya di tengah babak baru tadi sampaikan kita belum mengoptimalkan seluruh potensi kawasan geostrategis kita oleh karena itu kata kunci kita adalah pandemi ini mengajarkan kita untuk bersama kembali menata di dalam konteks membangun sosial trust membangun kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh cara-cara berpikir dan berpilaku baru di masa depan kita semua bersepakat gotong royong merupakan mutiara hikmat dari pandemi ini dan modal sosial ini kita miliki sejak masa lalu semoga kita semua bisa melewati ini dan para peserta di dialog kami akan coba mentranskrip saja karena Bapak-Bapak ini sebagian besar tidak memberikan makalah tapi teman-teman bisa secara otentik bisa mendengarkan kembali semua itu di Youtube dan bisa mengambil saripati mana yang akan dipakai untuk kebijakan datang kami mohon maaf di dalam pelaksananya tentu banyak kekurangan kami mengucapkan terima kasih ke Pak Budiono yang di tengah kesehariannya menyempatkan menegur kita semua sebagai warga bangsa juga ke Pak Agus pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan semoga lemhanas ini bisa menjadi pilar penting di dalam menghadapi tantangan kita dalam perubahan-perubahan peradaban manusia ke depan Pak Haffas terima kasih selamat bertugas di Berlin dan kepada masyarakat yang diwakili oleh Pak Haffas yang ada di banyak rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri ini ada KBRI ataupun PONJEN dari seluruh dunia terus bersemangat selamat bertugas kita semua sama-sama berjuang sudah-sudara di luar kita di dalam negeri dan kepada Pak Sarono terima kasih atas hikmah pemikirannya dan pengalamannya saya kembalikan ke Panitia lagi terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih silahkan Bu Mili baik terima kasih Mas Ipong serta Bapak-Bapak Narasumber yang luar biasa sekali banyak sekali harapan-harapan yang disampaikan oleh partisipan di dalam room chat dan mereka sepertinya masih rindu ingin bertemu lagi tadi saya melihat ada beberapa usulan mengenai pertemuan-pertemuan selanjutnya tinggal menunggu saja kita agendakan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda untuk kegiatan hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sebanyak banyak ya kepada Bapak-Bapak Narasumber yang keren-keren hebat-hebat dan berada nonjauh di sana semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa melalui masa-masa sulit ini bersama kita bisa melawan pandemi COVID-19 di berbagai sektor semoga kita tetap kompak memiliki motivasi yang tinggi bekerja sama dan saling mendukung serta berpikir positif itu dari saya untuk menutup kegiatan ini sekali lagi terima kasih dan tunggu nanti link rekamannya akan kami kirimkan ke Bapak dan Ibu yang telah memberikan nomor WhatsApp kepada kami melalui link yang ada di dalam room chat dan tunggu tunggu diskusi webinar forsa selanjutnya iya betul terima kasih semuanya selamat malam Pak Hafaz selamat bertugas di Berlin kepada teman-teman di luar menteri terima kasih semua mohon maaf kalau ada kekurangan selamat menikmati